Keyboard Immortal Season 83, Pengorbanan Tanpa Pamri Bola air pecah, dan kemudian boneka air yang terperangkap di dalamnya terbangun. Mereka menyerang ketika mereka merasakan aura makhluk hidup. Kelompok itu bisa merasakan kebencian kuat makhluk-makhluk itu bahkan dari jauh, jauh sekali. Mereka yang memiliki kultifasi rendah tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Semuanya, ambil posisi. Penembak panah, tembak target Anda, pramuka, siapkan jebakan, semuanya, besiaplah untuk pertempuran jarak dekat. Meskipun wajah Bilinglong agak pucat, dia masih dengan tegas memberikan perintah satu demi satu. Suaranya yang mantap mulai mempengaruhi orang lain. Formasi mereka, yang mulai sedikit tidak teratur, juga stabil. Suara mendesing. Rentetan baut melesat ke atas. Permukaan mereka berkedip dengan cahaya putih, berasal dari formasi elemen S khusus yang diukir oleh Rune Master. Mereka bisa mengubah Ki menjadi elemen S. Ini adalah ujian besar putra mahkota, jadi keluarga kerajaan telah memberi mereka sumber daya yang melimpah. Ular bulan Giok bisa melahap binatang lain dan mengubah jiwa mereka menjadi boneka air. Itulah mengapa mereka secara khusus menyiapkan baut elemen S. Penembak Jitu adalah semua elit klan. Segera setelah itu, banyak panah elemen S mengenai target mereka. Boneka elemen air dengan cepat tertutup bongkahan S. Jika boneka-boneka ini hanya berada di peringkat ke-6, mereka mungkin sudah berubah menjadi patung beku setelah terkena begitu banyak panah khusus. Sayangnya, ini adalah binatang peringkat ke-7 sebelum mereka dibunuh. Panah-panah itu mampu menutupi mereka dalam bongkahan S, tetapi itu tidak cukup untuk membekukan mereka sepenuhnya. Apa yang tersisa dari semangat juang jiwa-jiwa binatang itu membuat mereka marah karena luka-luka mereka. Mereka meraum dan menyerang kelompok itu. Dengan seberapa dekat mereka, sudah tidak ada waktu untuk menembakkan baut putaran kedua. Pasukan pengintai, bagaimanapun, telah selesai memasang jebakan di jalan yang harus diambil oleh boneka air ini. Banyak lampu berkedip saat jebakan diaktifkan. Kempat boneka air bergetar di mana-mana, seolah-olah mereka berteriak dengan sedih. Bahkan tubuh mereka mulai menjadi redup. Namun, pada akhirnya, mereka masih menerobos jebakan dan menyerbu ke dalam formasi kelompok. Para prajurit, yang sudah menunggu saat ini, menyerbu ke depan. Mereka mengepung target masing-masing sesuai dengan rencana yang telah diatur sebelumnya. Bilinglong tidak bergerak dan malah memberikan instruksi dari pusat. Dia memindahkan laki-laki setiap kali dia melihat bahwa satu sisi sedang berjuang. Pada saat yang sama, dia mengarahkan semua jenis serangan dan pertahanan. Beberapa prajurit menjerit karena luka mereka, atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Namun, di bawah komando Bilinglong, formasi tidak runtuh. Sebaliknya, semua orang sepertinya terinspirasi olehnya, semuanya menyerang musuh mereka tanpa memikirkan keselamatan pribadi. Perutnya terkoyak oleh tanduk sapi perang emas, ususnya berserakan di tanah. Namun, dengan kekuatan terakhirnya, dia menusukan senjata di tangannya ke leher sapi, melakukan yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan elemen air di tubuhnya. Orang lain dibanting dipinggang oleh Lightning Deforming Tiger. Tubuhnya langsung hancur menjadi dua bagian. Namun, tubuh bagian atasnya terus menempel pada kaki belakangnya, melakukan apa yang dia bisa untuk setidaknya memperlambat kecepatannya sedikit. Ada lagi yang seluruh tubuhnya berdarah dari bulu Heart Bristle Black Boar. Ketika dia melihat bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, dia melemparkan dirinya ke tubuhnya, menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk sekutunya. Satu orang melihat sekutunya dengan mudah terbelah dua oleh Giant Frost Bear, namun alih-alih mundur, dia menyerang ke depan dengan mata memerah. Karena itu, keuntungan luar biasa dari keempat boneka peringkat ketujuh sebenarnya ditahan oleh orang-orang ini. Zuan merasa sangat menghormati kelompok tersebut. Sebelumnya, karena bagaimana para tuan muda berperilaku, dia tidak bisa tidak merasa jijik terhadap para pejuang ini juga. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa ini semua adalah individu yang telah dipilih dengan cermat. Tidak heran Kaisar baik-baik saja dengan orang-orang ini menemani putra mahkota. Itu karena ini memang yang terbaik dari klan mereka. Dia tidak bergerak, karena lawannya bukanlah boneka air ini, melainkan ular peringkat ke-9 sepanjang beberapa lusin meter di langit. Ular bulan giyok itu sudah mengunci auranya belum lama ini. Naluri binatang peringkat ke-9 segera mengatakan bahwa dia adalah salah satu yang menimbulkan ancaman terbesar dari semua orang di sini. Zuan juga sedang mencari celah. Binatang peringkat ke-9 memiliki tubuh yang sangat tangguh dan segala macam keterampilan bawaan. Kekuatan aslinya sebanding dengan manusia di peringkat master. Tidak ada harapan kemenangan untuk pembudidaya peringkat ke-9 manusia normal. Bahkan seseorang seperti Han Feng Q, yang berada di puncak peringkat ke-9, hanya bisa melarikan diri paling banyak. Zuan sekarang berada di langkah ke-4 peringkat ke-9. Karena berbagai keterampilan ajaibnya, jumlah dan kepadatan key-nya jauh lebih besar daripada orang lain di level yang sama. Namun, dibandingkan dengan peringkat master, dia tidak memiliki banyak peluang untuk sukses. Tetapi dengan semua keterampilannya yang aneh dan ajaib, itu bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Itulah mengapa keduanya saling berhadapan, kedua belah pihak mencari celah untuk dieksploitasi. Ular bulan giyok juga mengawasi medan perang. Ketika melihat bahwa boneka airnya benar-benar bertarung dengan pijakan yang seimbang dengan manusia kecil itu, ia merasakan kemarahan di dalam. Itu membuka mulutnya dan meludahkan bola air lain, yang langsung berubah menjadi burung aneh. Ini adalah Blackfeet Airhawk. Suara Bilinglong membawa sedikit keputus asaan. Itu karena ini adalah binatang peringkat 8. Ular bulan giyok ini benar-benar melahap binatang peringkat 8. Tak heran jika ia mampu naik hingga peringkat ke-9. Namun, bertarung melawan ke-4 boneka peringkat ke-7 itu sudah menjadi batas mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan binatang peringkat 8? Tapi Bilinglong menggigit bibirnya. Dia tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir yang mutlak. Dia memberi perintah kepada semua orang untuk masuk ke formasi lagi. Kemudian, penembak Jitu yang telah bersiap untuk menembak ke-4 boneka peringkat ke-7 mengangkat baut mereka ke arah Blackfeet Airhawk di langit. Baut yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Namun, dengan gelombang sayap Blackfeet Airhawk, gelembung elemen air memenuhi udara. Rentetan baut yang ganas itu langsung terperangkap ketika mereka melakukan kontak dengan gelembung. Kekuatan elemen es yang mereka bawa juga dinetralkan sekaligus. Kemudian, gelembung yang tersisa mendarat di formasi istana timur. Para pejuang merasa seolah-olah mereka terjebak di rawa-rawa saat mereka dipenjara dalam gelembung air. Mereka berjuang dengan panik, berusaha membebaskan diri. Sayangnya, mereka seperti orang tenggelam yang tidak tahu cara berenang. Mereka hanya membuang-buang kekuatan mereka, karena itu sia-sia. Blackfeet Airhawk mengangkat lehernya dan mengeluarkan rawungan tanpa suara. Kemudian, ia menarik sayapnya dan terjun ke bawah. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menabrak formasi. Ledakan darah meletus dari dada orang-orang yang tidak terjebak dalam gelembung. Lubang besar muncul di dada mereka. Serangan Blackfeet Airhawk sangat kuat, hampir seperti pedang terbang dari ahli peringkat ke-9. Sementara itu, orang-orang ini paling banyak hanya di peringkat ke-6. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan jenis ini? Zuan bergerak. Ular bulan Giyok sebenarnya telah mengungkapkan celah sebelumnya, tetapi jika dia ingin memanfaatkan kesempatan itu, waktu yang diperlukan untuk mengambil nyawa ular itu mungkin cukup untuk semua orang di bawah ini untuk mati 10 kali lipat. Dia dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya ketika dia menyaksikan keberanian orang lain sebelumnya. Dia benar-benar tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk menggunakan hidup mereka untuk memberinya lebih banyak waktu. Dia menggunakan kemampuan grengalenya untuk langsung tiba di depan seorang prajurit yang tertegun, mendorongnya menjauh. Kemudian, dia mengangkat pedang T.E. dan memblokir di depannya. Dentang. Suara melengking dan memekatkan telinga meletus. Paru Blackfeater Hawk yang telah merobek dada banyak orang menabrak pedang T.E. Dampak yang luar biasa membuat bahkan pedang T.E. menekuk sedikit. Ini sangat berisik. Suara kesal mili berseru dari dalam pedang. Kemudian, tekanan yang menakutkan keluar. Blackfeater Hawk gemetar dan berhenti menyerang. Bagaimana bisa Zuan melepaskan kesempatan yang begitu besar? Pedangnya berkedip, langsung membelahnya menjadi dua. Awalnya, dengan kekuatan Blackfeater Hawk, meskipun dia bisa menang, itu tidak akan begitu bersih dan efisien. Dia tidak menyangka akan menerima bantuan mili. Kakak Permaisuri, kamu sudah bangun. Zuan senang dan terkejut saat dia diam-diam berbicara dengannya. Jangan terganggu, burung sialan itu tidak akan mati dengan mudah, kata mili dingin. Zuan menundukkan kepalanya dan melihat kedua gumpalan itu terus menggeliat. Seolah-olah mereka ingin bergabung kembali satu sama lain. Ini adalah eksistensi yang menggunakan jiwa binatang yang ditelan oleh ular bulan Giyok sebagai fondasinya, dan kemudian memiliki tubuh yang diciptakan melalui elemen air. Air adalah zata berbentuk dan memiliki kemampuan regeneratif yang kuat untuk memulai. Ketika Zuan melihat itu, dia segera menggunakan pedang kepingan salju. Dua gumpalan air yang menggeliat membeku menjadi bongkahan es. Kemudian dia menyalurkan kinya, menghancurkannya berkeping-keping dengan tendangan. Blackfeater Hawk sekarang benar-benar hancur. Pada saat yang sama, gelembung-gelembung yang telah menjebak semua prajurit membeku dan pecah karena ki yang dingin. Orang-orang di dalam bebas lagi. Raja ini hanya memurnikan Blackfeater Hawk setelah kesulitan besar, namun kamu benar-benar menghancurkannya. Jadi aku akan melahapmu dan mengubahmu menjadi boneka baruku. Ular bulan Giyok di langit meraum dengan marah. Bab 822 Bab 822, kekhawatiran dan kekacauan. Mereka yang telah dibebaskan berterima kasih kepada Zuan dan bersorak. Tuan Zu telah bergerak. Kami diselamatkan. Tuan Zu luar biasa. Bilinglong menatap sosok Zuan dalam-dalam. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi pria ini tidak lagi bersikap sembrono dan tidak bertanggung jawab dalam pikirannya, dan malah menjadi seseorang yang dapat diandalkan dan meyakinkan. Namun, cara dia berbicara masih sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, ular bulan Giyok di atas meraum dengan marah. Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan Giyok untuk plus 444 plus 444 plus 444. Ketika dia mendengar bahwa Zuan akan memurnikan Zuan menjadi boneka air, Bilinglong langsung panik. Dia ingin membantu, tetapi kultivasinya tidak cukup untuk berpartisipasi dalam pertempuran di level itu sama sekali. Satu-satunya harapan yang dia miliki terletak pada bagaimana dia memerintahkan pasukan di bawahnya, untuk melihat apakah dia bisa menggunakan keuntungan jumlah mereka untuk membantu. Karena itu, dia fokus dengan penuh perhatian, memerintahkan bawahannya untuk tidak terganggu dan berurusan dengan keempat boneka itu terlebih dahulu. Jika Blackfeater Hawk itu tidak muncul, penembak Jitu pasti sudah menghabisi keempat boneka ini dengan baut elemen es mereka. Sayangnya, penyergapan Blackfeater Hawk telah menyebabkan banyak korban bagi mereka. Tapi untungnya, pedang kepingan salju Zuan juga memiliki efek menahan pada keempat boneka air. Selanjutnya, kekuatan misterius telah keluar, yang tampaknya telah melemahkan kehadiran keempat boneka itu. Bilinglong tidak tahu tentang keberadaan Mili, jadi dia hanya menganggapnya sebagai salah satu metode Zuan. Itu membuatnya lebih percaya diri. Sementara itu, Mili sedang berbicara dengan Zuan. Bocah itu tidak buruk, dia bisa tetap tenang bahkan dalam situasi seperti ini. Dia mampu membuat pilihan terbaik bahkan dalam situasi yang sulit. Dia cukup cocok untuk berstatus tinggi. Apakah kamu menyukainya karena kamu melihat dirimu dalam dirinya? Zuan bertanya sambil tersenyum. Yang saya katakan adalah bahwa dia tidak buruk. Dia masih terlalu jauh untuk mencapai levelku. Mili mendengus. Dia jelas tidak suka dibandingkan dengan wanita lain. Suara mara ular bulan giok datang dari langit lagi. Manusia yang sombong, kamu berani mengabaikan raja ini. Anda akan membayar mahal untuk melakukan itu. Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan giok untuk plus 745 plus 745 plus 745 plus 745. Zuan memutar matanya. Kamu hanya tahu bagaimana mengoceh tentang omong kosong, jadi mengapa aku mendengarkanmu? Juga? Anda hanya kadal bodoh, jadi mengapa Anda terus menyebut diri Anda seorang raja? Siapa yang memberi Anda gelar raja? Apakah kamu tidak malu menyebut dirimu sendiri sepanjang waktu? Petik 2. Raja ini akan membunuhmu. Ular bulan giok hanya belajar ucapan manusia setelah menembus peringkat kesembilan baru-baru ini. Bagaimana mungkin pertandingan Zuan dalam perdebatan? Itu sangat marah sehingga mulai mengaum berulang kali. Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan giok untuk plus 728 plus 728 plus 728. Tubuhnya yang besar berayun. Uap air di udara segera berkumpul menjadi panah air sebelum terbang menuju Zuan. Semua orang ngeri ketika mereka melihat serangan itu. Jika ular bulan giok menargetkan mereka dengan serangan seperti itu, setidaknya setengah dari mereka akan binasa. Adapun setengah yang tersisa, bahkan jika mereka selamat, mereka tidak akan memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Kekuatan binatang peringkat 9 terlalu menakutkan. Yang lain menjadi semakin bersyukur karena Zuan ada di sini. Jika bukan karena dia, semua orang di sini akan dikutuk, ditakdirkan untuk dimusnahkan. Zuan tidak punya waktu untuk menghargai penampilan kekaguman mereka. Terhadap rentetan hujan panah semacam ini, semua penghindaran menjadi tidak berarti. Bahkan sunflower pantasem tidak bisa membantunya sekarang. Dia menggunakan pedang kepingan salju. Segala sesuatu dalam jarak beberapa zang menjadi dunia es dan salju. Penghalang energi yang menyerupai bola es mengelilinginya, melindunginya dari serangan panah air. Ular bulan giok mencibir. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa memblokirnya. Tubuhnya berayun dan panah air yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Ekspresi Zuan menjadi muram. Tekanan yang dia hadapi semakin besar dan semakin besar. Menjadi semakin sulit untuk mencegah penghalangnya berlubang karena serangan di sekelilingnya. Lapisan terluar dari penghalang elemen es mulai retak. Kemudian, retakan semakin banyak muncul, menyerupai retakan kaca temperet. Zuan mengubah rencananya dan memutuskan untuk menarik kembali pembelanya. Penghalang es menjadi lebih kecil dan lebih kecil, radiusnya berkurang menjadi hanya beberapa kaki. Itu membuat tekanan yang dia hadapi berkurang secara substansial. Namun, panah air itu seolah-olah tidak membutuhkan biaya apapun, terus membombardirnya tanpa akhir. Ini tidak akan berhasil. Ini adalah ladang rumah ular sialan itu. Air terjun besar dan kolam di bawahnya memberinya pasokan elemen air yang tak ada habisnya untuk dieksploitasi. Kalau terus begini, Kimo hanya akan habis. Mili angkat bicara. Zuan merasa hangat di dalam. Meskipun Mili selalu mengatakan dia tidak peduli padanya, bahwa dia harus berjuang untuk dirinya sendiri, dia tetap tidak bisa tidak menawarkan nasihatnya. Dia menjawab sambil tersenyum, tidak apa-apa. Saya sudah memiliki gambaran kasar tentang daya tembak panah airnya. Saya berencana untuk mengambil beberapa pukulan sendiri, dan kemudian menutup jarak dengan grandale. Dengan begitu, aku bisa bertarung melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Anda tahu betapa tangguhnya tubuh saya, menerima beberapa pukulan seharusnya tidak menjadi masalah. Sutra asal primordial telah menempahnya menjadi tubuh yang sangat tangguh. Pada saat yang sama, regenerasinya yang kuat memberinya lebih banyak kepercayaan diri dalam pertempuran panjang melawan-lawannya. Kamu sudah berada di peringkat ke-9, namun kamu hanya tahu cara bertarung seperti kepala otot yang bodoh. Suara Mili penuh dengan penghinaan. Meskipun strategimu berani, itu akan membuatmu mengembangkan ketergantungan yang buruk padanya dan memberimu beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Ya, tubuhmu memang tangguh dan bisa bertahan melawan sebagian besar musuh. Tapi bagaimana jika suatu saat kamu bertemu dengan seseorang yang kekuatan serangannya luar biasa hebat? Bagaimana jika kerusakan yang Anda derita melebihi generasi Anda? Bukankah kamu akan segera menghembuskan nafas terakhirmu? Zuan menggigil. Apa yang dia katakan masuk akal? Ketika kultivasinya lebih rendah, meskipun musuh yang dia hadapi kuat, masih ada batasan seberapa kuat mereka. Baru sekarang, setelah mencapai peringkat ke-9, dia menyadari betapa kuatnya yang benar-benar kuat. Jika ini sudah menjadi kasus untuk peringkat ke-9, lalu bagaimana dengan peringkat Master dan Grandmaster? Tidak peduli seberapa keras tubuhnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Selanjutnya, siapa di antara para ahli ini yang tidak tahu cara meminjam kekuatan dunia? Jika ada seseorang yang serangannya sangat kuat, dan mereka meminjam kekuatan dunia, tubuhnya mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Zuan merasa sakit kepala. Dia sudah terbiasa dengan strategi semacam ini, jadi dia tidak bisa memikirkan yang lebih baik. Sekarang setelah kamu mencapai peringkat ke-9, kamu harus fokus pada penggunaan teknik. Mili paling mengerti situasi Zuan saat ini. Meskipun dia telah menang melawan si Tong dan mengkonsolidasikan pemahamannya terhadap kekuatan pinjaman dari dunia, itu hanya sampai peringkat ke-8. Adapun peringkat ke-9, dia masih kurang pengalaman. Itulah mengapa dia menggunakan kesempatan ini untuk mengajarinya. Apakah kamu tidak memiliki keterampilan yang memungkinkan kamu memanggil semacam Blumaller? Bukankah itu keterampilan yang memiliki kesamaan dengan elemen air? Zuan menyuarakan persetujuannya. Ini membuat saya bernapas seperti ikan di bawah air, dan itu juga bisa memberi saya tingkat kendali atas air. Kamu tidak menyuruhku menggunakan skill ini untuk bertarung melawan ahli elemen air, kan? Kemampuan Blumaller tampak lebih seperti kemampuan dukungan. Dibandingkan dengan burung lain, kekuatan serangannya jauh lebih lemah. Dia mengira dia harus menunggu sampai dia mendapatkan skill elemen air sebelum kekuatannya benar-benar ditampilkan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Blumaller untuk mengalahkan Ular Bulan Giyok. Bagaimanapun, Ular Bulan Giyok adalah binatang elemen air di peringkat ke-9. Kontrolnya atas elemen air jelas lebih kuat daripada skill Blumaller miliknya. Tentu saja aku tahu kamu tidak bisa mengendalikan serangan elemen airnya, Mili mendengus. Tapi meskipun kamu tidak bisa mengontrol elemen air yang digunakannya untuk menyerang, setidaknya kamu bisa mempengaruhi serangannya, kan? Mungkin, menyebabkan lintasan panah air ini menyimpang. Mata Zuan berbinar. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Karena itu, dia secara bertahap melemahkan penghalang elemen es dan dengan sengaja membiarkan beberapa panah air masuk. Kemudian, melalui Blumaller, dia menghubungkan elemen air di panah ini, memengaruhi lintasannya. Namun, dia tidak terlalu mahir dengan itu pada awalnya dan langsung ditembus oleh beberapa anak panah. Darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ular bulan giyok tertawa terbahak-bahak. Jadi, kamu akhirnya tidak bisa bertahan lagi? Iya. Akanku pastikan hatimu tertusuk ribuan anak panah agar jiwamu dipenuhi rasa takut dan dendam. Oh, betapa hebatnya kamu nantinya. Yang lain semua berbalik ketika mereka mendengar tawa puasnya. Ketika mereka melihat penampilan Zuan yang menyedihkan, ekspresi mereka semua berubah. Mereka mulai tenggelam dalam keputus asaan. Ah, Zuh. Wajah Bilinglong memucat saat melihat tubuh Zuan berlumuran darah. Hatinya seolah dicengkram oleh tangan tak kasat mata. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk tanda bunga merah cerah di antara alisnya. Tatapan tegas melintas di matanya. Bab 823, Bagian 1, Pengorbanan Tanpa Pamri Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi di medan perang. Zuan sepenuhnya melepaskan penghalang esnya, memungkinkan panah air terbang ke arahnya. Bilinglong berteriak ketakutan. Namun, dia menemukan bahwa Zuan tidak terpengaruh. Panah air tidak bisa mengenainya dan malah melewati tubuhnya. Dia berpikir, apa yang terjadi? Bukan hanya dia. Ketika melihat bahwa setiap tembakan meleset, ular bulan Giyok juga benar-benar bingung. Apakah karena marah sehingga tujuannya menjadi sedikit melenceng? Dengan demikian, ia memanggil lebih banyak panah air dan menembakkannya ke Zuan dari segala macam sudut yang berbeda. Tetapi meskipun panah-panah itu jelas diarahkan dengan baik pada awalnya, begitu mereka mencapai jarak tiga kaki dari Zuan, mereka secara misterius akan bergeser satu atau dua inci ke samping. Meskipun tidak banyak, itu masih cukup bagi Zuan untuk menghindari mereka. Yang lain juga memperhatikan fenomena aneh ini. Mereka mulai bersorak satu demi satu. Tuan Zu perkasa. Dengan Sir Zu di pihak kita, semuanya menjadi mudah. Tuan Zu, punya anak saya. Bilinglong mengerutkan kening. Murid klan ini benar-benar tidak memiliki filter. Anda ingin melahirkan anak Sir Zu? Apakah Anda memiliki kemampuan? Saya mungkin satu-satunya di sini yang bisa. Ah, pah, apa yang aku pikirkan? Tapi saat dia melihat Zuan berjalan santai di tengah hujan panah, dengan mudah menghindari serangan mematikan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, kurasa dia cukup tampan ketika dia serius. Dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya pada pertempuran. Dengan keadaan seperti itu, dia sudah memberikan semua perintah yang dia bisa. Yang lain bekerja sama dengan cara yang metodis. Boneka peringkat ketujuh sudah mati, jadi kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan ketika mereka masih hidup. Mereka sudah berada di dekat titik kehancuran. Dia bergabung dengan keributan sehingga dia bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, dan kemudian memimpin semua orang untuk membantu Zuan. Manusia kecil, sihir aneh macam apa yang kamu gunakan? Mata ular bulan giyok melebar. Ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Loah jelek, kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Zuan tercengang. Anda bahkan belum berevolusi menjadi naga, jadi mengapa Anda sudah memiliki kesombongan yang mengganggu? Bahkan jika Anda adalah salah satunya, bukan berarti saya belum pernah membunuh naga sebelumnya. Untuk apa ular bodoh sepertimu bertingkah sombong? Loah jelek, ular bulan giyok tercengang. Itu bereaksi terhadap apa yang Zuan katakan, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Raja ini akan menguliti kulitmu dan merobek tendonmu. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi dari membuat saya marah. Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan giyok untuk plus 888 plus 888 plus 888. Melihat bahwa panah air tidak dapat melukai Zuan, ia memutuskan untuk menyerah pada panah air. Sebaliknya, itu memuntahkan gelembung yang terbang perlahan. Zuan menghentakkan kakinya ke tanah dan menghindarinya. Benda ini mungkin bisa menangani kultivasi yang lebih rendah, namun Anda mencoba menggunakannya untuk melawan kultivator tingkat tinggi. Zuan bertanya, bingung. Ular ini seharusnya tidak sebodoh itu, kan? Tapi ular bulan giyok tidak memberinya kesempatan untuk memikirkan hal itu saat ia mengayunkan ekornya yang besar. Zuan terkejut. Benda ini bergantung pada kulitnya yang tebal dan dagingnya yang keras, jadi dia akan mencicipi tusuk beracun. Mili angkat bicara lagi. Jangan terus mengandalkan tusuk beracun milikmu itu. Ini akan membatasi kemajuan Anda. Suatu hari, Anda akan bertemu seseorang yang dilindungi dari belati Anda, jadi apa yang akan Anda lakukan? Kultivasi Anda telah tumbuh terlalu cepat dan fondasi Anda tidak stabil. Ini adalah kesempatan langka bagi Anda untuk melatih diri sendiri dan melawannya dengan adil. Dengan seberapa kuat angin di sekelilingnya bergerak, Zuan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar. Ekornya menabrak batu di tepi kolam. Batu besar, yang seukuran rumah kecil, langsung hancur menjadi bubuk. Kekuatan serangan ular terlalu menakutkan. Tuan-tuan muda di kejauhan merasa ngeri. Mereka semakin mengagumi Zuan. Dia benar-benar bisa melawan monster semacam ini. Sementara itu, Zuan diam-diam berbicara dengan Mili. Tetapi jika saya melawannya dengan adil dan jujur, itu akan memakan banyak waktu. Banyak dari tuan muda itu mungkin binasa. Petik 2. Kapan kamu menjadi orang suci seperti itu? Mili mendengus. Jalur kultifasi akan selalu mengandalkanmu sendiri. Ini adalah sesuatu yang harus disadari oleh semua kultifator. Jika mereka membutuhkan orang lain untuk menyelamatkan mereka setiap saat, apa artinya yang tersisa dalam kultifasi pahit? Anda dapat menyelamatkannya kali ini, tetapi dapatkah Anda menyimpannya setiap saat? Petik 2. Zuan tidak setuju. Saya tidak peduli dengan masa depan, tetapi saya harus peduli dengan masa sekarang. Suara Mili sebenarnya membawa sedikit pujian saat dia berkata, Aku tidak menyangka keinginanmu begitu kuat. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Boneka air itu telah terluka oleh serangan jiwaku. Putri mahkota itu layak diperintah, jadi kemenangan sudah dijamin. Mereka hanya akan terluka sedikit dan hidup mereka tidak dalam bahaya. Itu sebabnya kamu bisa fokus pada pertarunganmu. Petik 2. Zuan menghela nafas lega. Tapi saat itu, cakar besar ular bulan giyok berayun. Meskipun belum berevolusi menjadi naga, ia mulai memiliki tubuh naga yang kuat. Seluruh tubuhnya bisa digunakan sebagai senjata. Zuan mengelak sambil mencari peluang. Karena dia tidak akan menggunakan poison osprick, cedera acak tidak ada artinya. Dia tidak akan menyerang kecuali dia bisa memberikan damage yang signifikan. Ular memiliki tujuh sendi, dan naga memiliki sisik terbalik. Ular mungkin juga tidak terlalu berbeda. Dia dengan cepat memperhatikan satu sisik yang sedikit lebih ringan dari sisik lain di sekitar lehernya. Ular bulan giyok melancarkan serangan lagi, tetapi Zuan dengan mudah menghindarinya. Dia baru saja akan menyerang, tetapi dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berkilau di sebelahnya. Itu adalah gelembung yang diciptakan ular bulan giyok sebelumnya. Sayangnya, sudah terlambat, dan dia benar-benar terjebak dalam gelembung. Gelembung ini berkali-kali lebih kuat daripada yang telah menjebak para pejuang di bawah. Dia mencoba memberontak, namun dia merasa seolah-olah terjebak di rawa dan tidak bisa berpijak. Bahkan napasnya menjadi sulit. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa serangan ganas ular dengan tubuhnya hanyalah tipuan. Itu terus melepaskan jenis gelembung di sekitarnya, dan itu adalah jebakan yang benar-benar memancingnya. Dia baru saja mengejek gelembung-gelembung ini karena lambat, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana gelembung-gelembung itu akan terus memantul dan mengubah arah. Seolah-olah dia bisa membaca pikirannya, milih mencemoh, sekarang tahukah kamu berapa harga meremehkan musuhmu. Wajah Zuan memanas, tetapi dia tidak menjawab. Dia menggunakan pedang kepingan saljunya dan gelembung-gelembung itu berangsur-angsur tertutup es, kehilangan kelenturan aslinya. Dia kemudian menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari es. Sebuah panah air besar melewati tempat dia baru saja sepersekian detik kemudian. Ternyata ular bulan giyok telah meluncurkan serangan ganas saat dia terjebak. Itu tidak diharapkan dia untuk menghindarinya pada saat terakhir. Ular bulan giyok sangat kesal. Manusia lemah, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Loah jelek, bukankah kamu selalu bersembunyi juga? Jika Anda memiliki keterampilan, lalu bagaimana kalau Anda mengambil satu serangan dari saya? Zuan menjawab dengan mengejek. Ular bulan giyok jelas merupakan binatang elemen air, namun saat ini, sepertinya api keluar dari matanya. Manusia rendahan, kamu sekarang benar-benar telah menyinggung raja ini. Anda dapat terus menghindar, tetapi raja ini ingin melihat apakah teman Anda dapat menghindar seperti Anda. Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan giyok untuk plus 999 plus 999 plus 999. Setelah berbicara, itu mengarahkan mulutnya ke tempat sebagian besar kelompok itu. Sebuah bola cahaya bergedip-gedip di sekitar mulutnya, tumbuh lebih besar dan lebih besar saat menyerangnya. Aura destruktifnya memenuhi setiap inci tempat itu. Semuanya, hati-hati, ini akan meluncurkan serangannya, bilinglong neri dan dengan cepat memperingatkan yang lain. Mereka segera mengeluarkan perisai kecil mereka dan memasuki formasi khusus. Menurut laporan intelijen yang berbeda, ular bulan giyok dapat melepaskan bola energi elemen air yang sangat kuat yang akan melenyapkan semua kehidupan di sekitarnya. Mereka telah menyiapkan perisai khusus untuk serangan ini, dan mereka telah berlatih dalam formasi baru untuk menetralisir serangan semacam itu selama beberapa hari terakhir. Sayangnya, semua itu dibangun di atas premis bahwa mereka menghadapi makhluk peringkat ke-7. Bahkan jika lawan berada di peringkat ke-8, mereka mungkin hampir tidak bisa bertahan. Sayangnya, musuh adalah binatang setan peringkat ke-9, kekuatannya sudah jauh di atas mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani sama sekali. Keputus asaan melintas di mata kelompok itu. Bilinglong sekali lagi meraih tanda bunga di dahinya. Bab 823, bagian 2. Pada saat itu, sesosok muncul di depannya. Dibandingkan dengan ular besar di langit, tubuh itu terlihat sangat tidak penting. Namun, pada saat itu, dia merasa seolah-olah sosoknya sangat perkasa dan tinggi. Zuan menghela nafas. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Lo ah jelek, bahkan naga sungguhan pun tidak berani menyombongkan diri di depanku. Anda benar-benar ingin menggunakan serangan nafas. Petik 2. Deja de Moon Serpen merasa sombong. Binatang buas seperti itu memiliki kecerdasan yang tidak lebih rendah dari manusia, mungkin itu bahkan sedikit lebih pintar. Sangat terasa bahwa Zuan tidak mudah ditangkap, tetapi teman-temannya tidak dapat melarikan diri. Dalam hal ini, itu hanya akan menggunakan mereka sebagai sandera untuk melihat apakah dia akan menyelamatkan mereka. Jika dia menyelamatkan mereka, dia harus mengambil nafas ini secara langsung. Elemen air mengamuk akan mencabik-cabiknya. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, nafas akan memusnahkan teman-temannya dan menyelamatkan bonekanya. Pada saat yang sama, Zuan akan kehilangan semua dukungan. Terlepas dari apa hasilnya, itu akan bagus. Tapi akhirnya mendengar ejekan pihak lain sementara itu merasa semua arogan. Itu sangat marah. Manusia rendahan ini sengaja membuat marah raja ini untuk membuatku menghentikan serangan nafasku. Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan giyok selama plus 379 plus 379 plus 379. Huff, mengapa ular sombong sepertiku jatuh pada taktik kecil seperti itu? Aku ingin melihat kalian semua berjuang dan menangis kesakitan setelah serangan nafasku selesai. Kalau begitu, aku akan meluangkan waktuku untuk menertawakan kalian semua. Ular bulan giyok menyelesaikan persiapannya. Tapi ketika hendak menembakkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara seperti iblis yang bertanya, kenapa matamu terbuka lebar seperti itu? Apa yang kamu lihat? Ular tercengang. Ia tahu ia seharusnya tidak membalas sekarang, namun dorongan tak terkendali melonjak ke seluruh tubuhnya saat ia menjawab, Aku melihatmu, berengsek. Karena dia berbicara, semua energi penghancur yang terkumpul di bola air itu meledak di mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dan meskipun faktanya itu adalah binatang berelemen air, serangan itu membuat kepalanya bercincin dan darah keluar dari matanya. Beberapa taringnya bahkan jatuh. Lupakan ular bulan giyok, seluruh kelompok tercengang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu akan membuat kesalahan yang sangat mendasar. Memikirkannya akan benar-benar berbicara pada saat seperti itu dan melukai dirinya sendiri. Binatang hanyalah binatang buas, kecerdasan mereka terlalu rendah. Kita seharusnya lebih memprovokasi jika kita tahu bahwa semuanya akan seperti ini. Kita seharusnya tidak melawannya dari depan seperti ini. Apakah kamu bodoh? Apakah anda pikir anda tuan su? Ada perbedaan besar dalam kekuatan? Jika kita membuatnya marah, kita hanya akan mati lebih cepat. Hanya Bilinglong saja yang tetap diam. Dia ingat bahwa situasi seperti itu pernah terjadi sebelumnya juga. Mungkinkah Zuan memiliki kemampuan yang mirip dengan Dragon Soul Speak? Ular bulan giyok menjerit dan mengutup dengan marah. Zuan tidak tahu apakah itu lidah ular, tetapi meskipun dia tidak tahu bahasa yang digunakannya, dia bisa mengerti artinya. Bagaimanapun, poin kemarahan yang dia terima dari sistem membuktikan bahwa ini mungkin kata-kata kutukan. Anda telah berhasil mengendalikan ular bulan giyok untuk melempar Zuan. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa tubuh Zuan telah mengalami penempaan sutra asal primordial, jadi itu sama kuatnya dengan dirinya sendiri. Ular mulai pusing karena semua pukulannya. Tidak hanya itu tidak berhasil melepaskan Zuan, tetapi dia juga semakin dekat dan semakin dekat dengan skala kebalikannya. Sekarang benar-benar panik. Dengan cepat ia menyelam ke dasar kolam untuk mencoba dan melihat apakah ia bisa menenggelamkan manusia yang penuh kebencian itu. Lagi pula, ada juga tekanan air yang luar biasa di bawah. Seolah merasakan ketakutan tuannya, semua boneka berbalik dan menyerbu ke arah kolam, seolah-olah mereka akan pergi untuk membantu. Tidak. Bilinglong mencoba menghentikan mereka, tetapi boneka-boneka itu terbuat dari unsur air dan tidak memiliki substansi yang nyata. Jika mereka ingin lari, kelompok itu tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Dia dengan cepat bergegas ke tepi kolam renang. Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah permukaan kolam yang bergelombang, dia tidak bisa melihat situasi di dalam sama sekali. Mengpan pindah ke sisinya dan berkata dengan mendesak, Putri Mahkota, ayo cepat dan mundur. Kalau tidak, semuanya akan terlambat dan kita tidak akan bisa kabur lagi. Penghalang yang menghentikan mereka untuk pergi juga telah menghilang bersama dengan jiwa-jiwa binatang. Seolah-olah ular itu tidak ingin membuang energi sedikitpun untuk mereka lagi. Itulah mengapa mereka tidak lagi terjebak dan sekarang bisa meninggalkan tempat ini. Zhao Xi mengusap darah dari wajahnya. Pah, Meng, aku tahu kamu tidak baik sejak awal. Jika bukan karena Tuan Zhu, kami berdua pasti sudah berada di perut ular itu. Namun sekarang, Tuan Zhu masih berjuang untuk hidupnya, tetapi Anda sudah ingin lari. Petik 2 Mengpan menjadi cemas. Saya bukan orang yang tidak berperasaan, tetapi Anda melihat betapa cepatnya Jade Moon Serpen masuk ke dalam air. Apakah Anda melihat percikan besar itu? Hanya kekuatan yang keluar saja sudah cukup untuk menghancurkan setiap tulang di tubuh kita. Tuan Zhu menderita akibat serangan itu. Aku takut itu. Kulit Bilinglong sedikit memucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mengpan. Dia menjawab, kultifasi Tuan Zhu sangat mendalam. Meskipun kita bukan tandingannya, dia mungkin bisa menahannya. Dia tidak tahu apakah dia mengatakan hal seperti itu demi berdebat melawan Mengpan, atau untuk menghibur dirinya sendiri. Mengpan melanjutkan, tetapi bahkan jika Tuan Zhu bisa mengatasinya, dia telah diseret ke dasar kolam oleh ular bulan giok itu. Itu adalah tempat asalnya, tempat di mana kita manusia bahkan tidak bisa bernapas, apalagi bertarung melawan monster peringkat sembilan. Bilinglong menggigit bibirnya. Dia tahu Mengpan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun pembudidaya tingkat tinggi dapat menggunakan Ki mereka untuk menyediakan sedikit udara bagi diri mereka sendiri, dan mereka dapat menggunakan Ki untuk bernapas untuk sementara waktu, itu hanya cukup untuk berenang diam-diam di bawah air. Pertempuran intens semacam ini di bawah air akan dengan cepat membuat seseorang mati lemas. Melihat bahwa dia tetap diam, Mengpan berteriak dengan prihatin, Putri Mahkota, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa begitu ular bulan giok mengejar. Kita tidak bisa membiarkan pengorbanan Sir Susia-Sia. Selanjutnya, kami tidak tahu di mana Putra Mahkota sekarang. Gunung-gunung penuh dengan bahaya, kita harus menemukannya secepat mungkin. Adapun membunuh ular bulan giok, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tetapi karena berada di peringkat ke sembilan, mereka akan memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk memberi kaisar begitu mereka pergi. Itu tidak akan menjadi kegagalan total. Zhao Si ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika keselamatan Putra Mahkota disebutkan, dia menelan kata-katanya. Putra Mahkota terlalu penting. Jika mereka tetap tinggal untuk membantu Zuan, namun sesuatu terjadi pada Putra Mahkota, Raja Liang Manor tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bilinglong menggigit bibirnya begitu keras hingga darah hampir keluar. Kalian semua pergi untuk mencari Putra Mahkota. Aku akan turun untuk melihatnya. Mengpan dan Zhao Si bertukar pandang. Keduanya melihat keterkejutan di mata yang lain. Putri Mahkota tampaknya terlalu peduli pada Zuan. Ketika mereka mengaitkannya dengan skandal yang terjadi sebelumnya, mungkinkah itu nyata? Mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mereka tidak berani menyuarakan pikiran ini dan dengan cepat tersadar dari linglung. Putri Mahkota, kamu harus mempertimbangkan kembali. Anda tidak akan membantu bahkan jika Anda tinggal di belakang. Petik 2 Tepat. Kita harus bersatu kembali dengan Putra Mahkota dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan memikirkan apa yang harus dilakukan bersama. Kehilangan Putra Mahkota adalah kejahatan besar, kehilangan Putri Mahkota juga akan menjadi kejahatan yang bisa dihukum mati. Siapa bilang aku tidak akan membantu? Bilinglong menyentuh diagram bunga di dahinya, senyum pedih di wajahnya. Kemudian, dia melompat ke arah kolam. Mengpan dan Zawesi mengira dia hanya akan memberi isyarat, bagaimana mereka bisa berharap bahwa dia benar-benar akan melompat. Dia juga hanya seorang pembudidaya peringkat ke-6, dan mereka tertangkap basah. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa melihat saat dia melompat ke dalam air. Tapi sedetik kemudian, air yang sangat dalam tiba-tiba melonjak kuat. Kemudian, jejak merah mencolok keluar, secara bertahap mewarnai air menjadi merah. Prajurit yang berada di dekat kolam semuanya ngeri. Apakah sesuatu terjadi pada Putri Mahkota? Ular bulan giyok akan segera keluar. Semuanya, lari. Mengpan berteriak panik dan berlari keluar. Yang lain tampaknya telah terinfeksi oleh suasana hatinya. Orang-orang yang sama yang telah bersedia untuk bertarung tanpa gentar dengan Bilinglong sebagai pemimpin mereka semua secara tidak sadar melarikan diri juga dengan mengpan yang ketakutan yang bertanggung jawab. Air terbelah sedetik kemudian, dan tubuh besar terbang keluar. Kelompok itu diliputi keputus asaan ketika mereka melihat bahwa itu adalah ular bulan giyok. Tapi suara aneh tiba-tiba mulai berbicara saat itu. Untuk apa kalian semua berlari? Tuan, Tuan Su, apakah itu kamu? Zhaoshi berbalik. Suaranya penuh dengan ketidakpastian. Siapa lagi yang bisa? Zuan bertanya sambil tersenyum. Baru sekarang Zhaoshi melihat bahwa mata ular bulan giyok sudah benar-benar gelap. Tubuhnya yang besar juga lemas. Ada luka besar di lehernya, dan darah terus mengalir dari lubangnya. Sementara itu, Zuan berada di bawah ular itu. Dia telah membawa mayat ular bulan giyok dan terbang keluar. Kelompok itu sangat ketakutan, mereka tidak memperhatikan dengan amah. Mereka mengira bahwa itu adalah ular bulan giyok yang telah kembali untuk memburu mereka yang lain. Ini Tuan Su. Tuan Su membunuh ular bulan giyok. Zhaoshi berteriak dengan gembira. Mengpan mengutuk. Zhao, lihat situasi seperti apa yang kita hadapi, namun kamu masih sibuk menciumnya. Apakah Anda ingin kita semua mati? Petik 2 Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa semua orang telah berhenti, dan mereka semua juga bersorak. Dia berbalik kaget dan melihat bahwa mayat ular bulan giyok telah dilemparkan ke tanah. Sebuah kawah besar telah terbentuk dari dampak. Dia benar-benar membunuh ular bulan giyok peringkat ke sembilan. Mengpan sangat terkejut. Dia juga secara tidak sadar mengikuti orang lain. Tuan Su tak tertandingi. Hidup Tuan Su. Ada beberapa yang bahkan meneriakkan hal-hal yang memalukan. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa kata-kata itu tidak pantas. Sebaliknya, mereka merasa bahwa hanya kata-kata ini yang dapat sepenuhnya mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat ini. Zuan melihat sekelilingnya dan bertanya, Hah! Di mana Putri Mahkota? Baru sekarang Zhao Xi dan Mengpan menyadari bahwa dia hilang. Tuan Su, Anda tidak melihat Putri Mahkota. Dia melompat ke air mengejarmu, mengatakan bahwa dia akan menyelamatkanmu. Ekspresi Zuan berubah. Kolam ini bukanlah kolam biasa yang tidak berbahaya. Air terjun raksasa menyebabkan segala macam pusaran dan arus bawah, dan dia baru saja bertarung dengan intens melawan ular bulan giyok, sehingga perairannya bahkan berada dalam kekacauan yang lebih besar. Aliran air sebanding dengan laut yang hirup pikuk. Dia melompat kembali tanpa ragu-ragu sejenak. Bab 824. Ular bulan giyok ingin mencoba menenggelamkannya sampai mati. Sayangnya, ia telah membuat pilihan yang salah. Jika itu adalah manusia lain, bahkan jika itu adalah seorang kultifator peringkat master, mereka akan berada di tempat yang cukup sulit setelah mereka diseret ke kedalaman kolam. Apakah itu bernapas atau berkelahi, manusia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi Zuan memiliki keterampilan Blumalert, memberinya afinitas air yang kuat. Air seperti rumah kedua baginya. Bagaimana bisa ular bulan giyok tahu tentang ini? Terlihat bahwa Zuan tidak hanya tidak terpengaruh, dia malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pukulan psikologis besar itu membuatnya panik. Bersama dengan Zuan yang terus-menerus mendekati titik lemahnya, ia akhirnya dibunuh oleh Zuan setelah pertempuran panjang. Zuan melompat kembali ke kolam. Dengan Blumalert melindunginya, seolah-olah dia berjalan di tanah yang mulus. Dia dengan cepat mencari di daerah itu. Karena air terjun dan pertempuran yang sengit, airnya beriak sangat deras sehingga sulit untuk dilihat. Namun, itu tidak menghalangi Zuan untuk merasakan apa yang perlu dia lihat. Dia bisa merasakan situasi melalui kedekatannya dengan elemen air dan tidak perlu menggunakan matanya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat terjun seperti ikan. Segera, dia melihat Bilinglong. Dia berjuang dengan panik di dalam air, wajahnya benar-benar merah. Dia akhirnya terperangkap dalam beberapa arus bawah dan tidak bisa membebaskan diri tidak peduli apa yang dia lakukan. Pembudidaya peringkat ke-6 dapat membentuk penghalangi di sekitar diri mereka sendiri, dan itu akan memberi mereka udara di bawah air. Namun, Bilinglong jelas sudah kehabisan oksigen. Dia sekarang tercekik dan bahkan tidak bisa mempertahankan penghalangi. Dia sudah minum banyak air. Sedikit keputus asaan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan siapapun, tetapi dia sendiri mungkin juga tenggelam di sini. Tiba-tiba, sosok pria yang dikenalnya muncul. Bilinglong merasa sedikit pusing. Ada desas-desus bahwa orang akan melihat sesuatu ketika mereka akan mati. Mungkinkah meskipun dia akan mati, dia tidak melihat orang tuanya, tidak melihat putra mahkota, tetapi malah melihatnya. Tiba-tiba, dia merasakan lengan yang kuat menariknya ke dalam, dan kemudian sebuah suara yang mantap berbicara di telinganya. Tidak apa-apa sekarang. Dia merasakan perasaan lega menguasainya. Dia tidak lagi mencoba bertahan dan langsung pingsan. Zuan tidak menyangka dia akan pingsan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ini dekat dengan dasar kolam, jadi butuh beberapa saat sebelum mereka mencapai permukaan. Dia mungkin tidak bisa bertahan selama itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya menarik perhatiannya. Dia berbalik dan melihat sebuah gua air raksasa. Ini mungkin tempat tinggal ular bulan Giyok. Itu mungkin menggunakan kemampuan airnya untuk membuat penghalang energi di sekitarnya, membuka ruang di sana. Ada formasi yang didirikan di dekatnya karena sarangnya ada di sana. Usaran air yang baru saja menjebak Bilinglong telah terbentuk karena salah satu formasi. Zuan tidak berani membuang waktu dan dengan cepat membawa Bilinglong ke penghalang transparan. Itu jelas mengandung batasan, tapi itu tidak menghentikannya, karena dia memiliki afinitas yang kuat dengan elemen air. Ketika dia mengulurkan tangannya, penghalang dan elemen air bergema. Kemudian, dia masuk ke dalam bersama Bilinglong. Melewati penghalang adalah dunia yang kering. Terlepas dari sedikit air di tanah, sisa ruang mengandung oksigen. Zuan membawa Bilinglong ke gazeba di dalam penghalang dan memanggil, Linglong, bangun. Tapi Bilinglong masih tidak sadarkan diri dan tidak merespon sama sekali. Zuan melihat perutnya sedikit bengkak. Dia menyadari bahwa dia telah minum terlalu banyak air, jadi dia dengan cepat bergerak untuk menerapkan CPR. Telapak tangannya menyilang di dadanya dan terus menekan ke bawah. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali menyeberang, ini adalah bagaimana dia menyelamatkan Snow juga, dan cucu yang baru saja menangkapnya melakukan itu. Tidak akan ada kesalahpahaman yang aneh kali ini juga, kan? Setelah melakukan kompresi untuk sementara waktu, ekspresinya menjadi serius. Meskipun Bilinglong sudah memuntahkan banyak air, dia masih belum bangun. Selanjutnya, napasnya menjadi semakin lemah, seperti nyala lilin di angin yang bisa padam kapan saja. Zuan dengan cepat membungku untuk memberinya oksigen. Setelah prosedur berlangsung lama, Bilinglong akhirnya perlahan membuka matanya dengan beberapa batuk. Zuan menghela nafas lega, berkata, kamu akhirnya bangun. Sepertinya saya tidak belajar CPR di dunia masa lalu saya dengan sia-sia. Petik 2 Ah Zuh, penglihatan Bilinglong kabur. Dia tidak berani mempercayai apa yang dia lihat. Apakah aku sudah mati, dan apakah kita akan bertemu di akhirat? Pah-pah-pah, kami berdua baik-baik saja, oke. Apa maksudmu mati? Zuan dengan cepat mengoreksinya. Bilinglong tersentak dari linglungnya. Dia bertanya dengan keterkejutan dan kejutan yang menyenangkan, apakah kamu menyelamatkanku? Tentu saja, Zuan berkata dengan percaya diri. Aku sudah menekanmu begitu lama bahkan tanganku. Mati rasa, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perawatan penyelamatan seperti itu sepertinya tidak ada di dunia ini. Benar saja, Bilinglong menundukkan kepalanya dan melihat tangannya masih menempel di dadanya. Wajahnya langsung berubah merah padam. Nalurinya sebagai seorang wanita muda tanpa sadar membuatnya mengayunkan telapak tangannya ke wajahnya. Berseru, tidak tahu malu. Anda telah berhasil trolling Bilinglong untuk plus 55 plus 55 plus 55. Zuan melompat ke belakang, berseru, Hei, lebih baik kamu tidak menggigit tangan yang memberimu makan. Aku menyelamatkanmu sebelumnya, oke. Jika saya tidak melanjutkan kompresi itu, bagaimana saya bisa menghilangkan semua air yang Anda minum? Kamu pasti sudah mati sejak lama. Bilinglong duduk dan menyilangkan tangannya di dada. Tidak bisakah kamu menekan titik akupunturku dan memasukkan kimu untuk melepaskan air di dalam diriku? Kenapa kamu harus menekan dadaku? Zuan tercengang. Baru sekarang dia ingat bahwa saat itu, cucu yang tampaknya telah melakukan hal yang sama untuk membantu salju yang tenggelam. Dia tidak bisa menahan tawa karena malu. Ini yang dilakukan orang-orang di kampung halaman saya, dan saya sudah terbiasa, haha. Saya lupa saya bisa menggunakan Ki untuk melakukan hal yang sama. Bilinglong terdiam. Namun, matanya tiba-tiba beralih ke bibirnya. Ada sedikit warna yang menempel di sana, dan itu agak familiar. Dia tanpa sadar menyentuh bibirnya, dan kemudian telapak tangannya memukul ke arah Zuan lagi. Kamu berani menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkanku. Saat ini, dia sebenarnya merasakan lebih banyak kekecewaan daripada kemarahan. Dia tidak menyangka pria ini mengambil keuntungan darinya dalam situasi itu dan melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Zuan mengelak sambil berseru seolah-olah dia telah dianiaya, itu untuk menyelamatkanmu. Napas Anda hampir berhenti, kampung halaman saya menyebut ini pernapasan buatan. Kami melakukan ini setiap saat untuk mereka yang hampir tenggelam. Bilinglong mengejarnya sambil merasa malu dan marah. Omong kosong, tidak ada hal seperti itu di Bright Moon City. Bagaimana gadis-gadis yang tenggelam bisa terus hidup bahkan jika mereka diselamatkan. Zuan mulai merasakan sakit kepala. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Lagi pula, semua orang berpikir bahwa Bright Moon City adalah kampung halamannya, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang transmigran, bahwa kampung halamannya adalah bumi, bukan? Mili mencibir di kepalanya. Melayani Anda dengan benar. Dia duduk di dekatnya, mengamati situasi dengan geli. Lagi pula, Bilinglong tidak bisa melihatnya selama dia tidak menginginkannya. Ketika dia melihat Zuan tetap diam, Bilinglong menjadi semakin malu. Melihat, Kamu tidak mengatakan apa-apa karena kamu bersalah, kan? Petik 2. Anda telah berhasil mengatur Bilinglong untuk plus 7 7 plus 7 7 plus 7 7. Zuan mulai kesal juga. Tidak masalah bagaimana saya menjelaskan diri saya di sini, bukan? Dia memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Apakah kamu sudah selesai? Bagian mana dari tubuhmu yang belum pernah aku sentuh sebelumnya? Apakah saya harus mengambil keuntungan dari Anda dengan cara ini? Wajah Bilinglong menjadi merah padam saat dia berseru, kamu. Tapi dia harus mengakui bahwa ada beberapa alasan di balik kata-katanya. Saat itu, mereka berdua saling berpelukan erat tanpa sehelai pakaian pun. Dia benar-benar tidak perlu mengambil keuntungan darinya seperti ini. Lebih jauh lagi, menilai dari waktu mereka bersama, dia tidak berpikir dia adalah orang seperti itu. Dia hanya bertindak seperti itu karena dia masih seorang wanita muda. Sekarang, dia secara bertahap menjadi tenang dan perlahan mulai mempercayainya. Lagi pula, dia bukan gadis normal. Dia menjadi tenang setelah mengambil nafas dalam-dalam, berkata, maaf, emosiku sedikit meningkat sekarang karena situasinya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Zuan cukup terkejut. Dia tidak berharap dia begitu masuk akal. Dia merasakan tingkat rasa hormat yang baru untuknya. Dia berkata, saya menemukan bahwa saya mulai menyukai Anda lebih dan lebih. Siapa yang ingin kamu menyukai mereka? Huff. Bilinglong mendengus dan mundur selangkah dengan khawatir. Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal ini di luar, atau kamu akan benar-benar mati. Zuan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Aku tidak bisa mengatakan ini di depan orang lain, dan aku hanya bisa mengatakan ini jika hanya kita berdua. Millie, yang menonton dari kejauhan, mencibir. Hah, playboy, menipu gadis lugu lainnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah putri mahkota yang berpengetahuan luas dan berpengalaman. Dia bukan gadis yang naif dan lugu. Kamu tidak bisa mengatakannya bahkan ketika hanya kita berdua. Bilinglong mulai panik. Jantungnya berdebar gila. Dia suka memegang kendali, tapi dia jelas kehilangan kendali sekarang. Tapi saya pikir saya mendengar mereka mengatakan bahwa ketika Anda melihat bahwa saya dalam bahaya, Anda melompat tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan saya. Zuan menatap wanita cantik dan menakjubkan dengan mata penuh gairah. Bab 825. Bilinglong benar-benar basah kuyuk. Rambutnya acak-acakan dan tidak ada udara mulia di sekitarnya seperti biasanya, malah digantikan dengan sedikit keindahan. Karena pakaiannya basah, mereka menempel di kulitnya. Itu memberinya persona feminin yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Zuan tiba-tiba memikirkan ungkapan, godaan yang tidak bersalah. Bilinglong adalah putri mahkota, jadi dia harus memastikan dia menampilkan dirinya sebagai orang yang mulia dan bermartabat. Dia sangat memperhatikan sikapnya dan tidak menunjukkan unsur daya tarik. Tapi itu berbeda sekarang. Dia benar-benar menunjukkan kepolosan dan rayuan dengan sempurna. Bilinglong semakin bingung dari tatapannya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Anda sebaiknya tidak memiliki pikiran aneh. Saya hanya ingin misi ini selesai, saya akan melompat jika itu orang lain juga. Petik 2 Dia segera menjadi malu ketika dia memikirkan itu. Dia jelas datang untuk menyelamatkannya, namun dia malah menjadi orang yang diselamatkan. Dia kehilangan kendali begitu dia memasuki air, dan kemudian tenggelam tanpa daya ke dasar. Jika Zuan tidak bergegas, dia mungkin sudah tidur dengan ikan. Apakah begitu? Zuan terkekeh. Tapi kenapa aku merasa kamu tidak akan mengorbankan dirimu seperti ini jika ini terjadi pada orang lain? Bilinglong menyentakkan kepalanya ke samping secara tidak wajar. Itu karena kultifasimu adalah yang tertinggi. Hanya dengan kerjasama Anda, saya bahkan dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi mengalahkan ular bulan Giyok. Itulah mengapa Anda tidak boleh terlalu memikirkannya, ini hanya demi menyelesaikan misi ini. Zuan menghela nafas dan berkata, saya pikir saya sudah menjadi seseorang yang spesial bagi Anda. Jadi itu hanya karena itu. Bilinglong merasa sedikit menyesal ketika dia merasakan kesedihan dalam suaranya. Namun, dia memahami status mereka dengan jelas. Dia mengeraskan hatinya dan mengubah topik, bertanya, benar, kamu baik-baik saja sekarang, tapi bagaimana dengan ular bulan Giyok itu? Kita harus bergegas keluar, kan? Yang lain tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Matanya penuh kekhawatiran saat dia berbicara. Ular bulan Giyok berada di peringkat ke-9, jadi mereka memiliki alasan yang dapat dibenarkan bahkan untuk meninggalkan misi ini. Namun, jika semua tuan muda yang mengikutinya tewas, itu akan menjadi kerugian besar. Ah, loah itu, saya sudah membunuhnya, kata Zuan sambil melambaikan tangannya dengan santai. Bilinglong menatapnya dengan kaget, tidak bisa berkata-kata. Meskipun loah itu cukup tangguh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara saat sedang mengisi nafas naganya, jadi serangannya meledak di mulutnya sendiri. Saya menggunakan kesempatan itu untuk mendekati skala terbalik dan membunuhnya, kata Zuan. Kemudian, ketika saya menyeret mayatnya keluar, saya mengetahui bahwa Anda melompat turun untuk menyelamatkan saya, jadi saya turun untuk mencari Anda. Bilinglong menatapnya dengan serius. Kamu benar-benar sendirian membunuh binatang peringkat ke-9. Semua orang di dunia ini telah meremehkanmu. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan. Zuan terkekeh. Rahasia terbesarku justru fakta bahwa aku menghabiskan malam dengan putri mahkota yang menakjubkan telanjang di pelukanku. Wajah Bilinglong memerah. Dia panik dan berseru, bukankah aku mengatakan kamu tidak diizinkan untuk menyebutkan itu lagi? Apa yang membuatmu begitu takut? Tidak ada orang lain di sini, kata Zuan dengan acuh tak acuh. Apakah aku bukan orang? Mili berkomentar dengan tidak puas. Lagi pula, kamu bahkan bukan orang luar. Zuan dengan cepat mencoba membenarkan dirinya sendiri. Dia mulai berkeringat ketika dia bergumam, mengapa kamu masih di sini? Dia lupa bahwa Mili masih mengawasi semuanya dari sudut. Dia langsung merasa malu dan malu ketika mengingat semua yang baru saja dia lakukan. Bagaimana saya bisa belajar bagaimana seorang playboy bermain-main dengan hati seorang wanita muda jika saya tidak keluar dan menonton? Mili menggeliat sambil melanjutkan, tapi sejujurnya, aku masih sedikit kecewa. Jika Anda akhirnya melakukannya, pendapat saya tentang Anda akan sedikit meningkat. Tetapi bahkan setelah bermain-main selama ini, kan? Zuan terdiam. Bilinglong tiba-tiba berkata, Aku akan marah jika kamu terus melakukan itu. Hah? Benda apa ini? Zuan mengikuti tatapan Bilinglong ketika dia mendengar suaranya. Dia melihat setumpuk barang berkilauan. Dia begitu sibuk menyelamatkannya sehingga dia bahkan tidak memperhatikan mereka. Dia menjawab, Ini adalah sarang ular bulan giyok. Ras naga suka menimbun segala macam benda mengkilap. Meskipun ular itu bukan naga, itu masih kerabat dari spesies naga dan memiliki kebiasaan mereka. Ini mungkin harta karun yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Ada semua jenis harta yang berkilauan, serta banyak batuki. Oh, Bilinglong tidak terlalu tertarik. Sebagai putri dari klan terhormat, dan sekarang putri mahkota, hal-hal ini tidak memiliki banyak arti baginya. Dia lebih peduli dengan hal lain sekarang. Ayo cepat dan kembali ke pantai kalau begitu. Kalau tidak, yang lain masih tidak akan tahu apakah aku baik-baik saja. Mereka mungkin mengirim beberapa orang untuk mencari saya. Kata-katanya juga secara jelas menyiratkan bahwa akan ada kerusakan pada reputasinya jika dia tinggal dengan pria lain sendirian terlalu lama dan tertangkap. Selanjutnya, dia bahkan melompat ke air untuk menyelamatkannya lebih awal. Dia merasakan sakit kepala yang hebat ketika memikirkan itu, bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan situasinya kepada orang lain. Ketika dia melihatnya menatap tanpa sadar ke permukaan, Zuan menggunakan brilian glass bed untuk menyimpan semuanya. Bilinglong tidak peduli dengan uang, tetapi dia masih membutuhkannya. Dia sebenarnya memiliki sedikit kekayaan yang ditabung, dan biasanya, itu sudah cukup untuk dia gunakan selama sisa hidupnya. Tapi penyempurnaan pil sederhana terakhir kali telah menghabiskan 20 ribu tael perak, dan itu hanya biaya peningkatan dan tidak termasuk harga obat-obatan. Dia perlu memperbaiki lebih banyak hal di masa depan, sehingga konsumsinya hanya akan meningkat. Dia telah melihat sendiri betapa miskinnya Sen Suzy, profesi alkimia benar-benar salah satu yang membakar uang. Tiba-tiba, Mili menyuarakan keterkejutannya. Dia menatap sesuatu dengan linglung. Itu. Apa itu? Zuan terkejut. Dengan latar belakang dan pengalaman Mili, tidak banyak hal yang bisa menarik minatnya. Dia mengikuti pandangannya dan melihat bahwa setelah harta itu diambil, ada beberapa barang berserakan yang tersisa di sudut. Salah satunya adalah cermin perunggu kecil dan indah. Itu persegi, dan permukaannya terbuat dari bahan khusus yang tampak seperti perunggu, padahal sebenarnya bukan. Itu tampak lebih seperti jenis batu permata. Kedua sisi bersinar, namun ketika Zuan mengambilnya, itu tidak bisa mencerminkan gambar sama sekali. Cermin yang tidak memantulkan. Zuan menoleh ke Mili dan bertanya, ada apa dengan cermin ini? Mili mengulurkan tangannya dan mengambilnya darinya. Jari-jarinya yang halus dan ramping sedikit gemetar. Sudah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi. Zuan terkejut ketika dia bertanya, ini milikmu. Mili menggelengkan kepalanya. Itu bukan milikku, melainkan milik Ying Zheng. Kaisar pertama. Zuan berseru, kaget. Dia tidak pernah berharap untuk menemukan barang-barang kaisar pertama di sarang ular di dalam penjara bawah tanah. Jari-jari Mili melewati permukaan cermin. Ekspresi nostalgia muncul di wajahnya. Item ini disebut cermin jiwa raja kin. Lebarnya empat kaki dan tingginya lima kaki sembilan inci. Itu adalah item spiritual di dalam dan di luar. Ketika menyinari orang, bayangan mereka muncul. Ketika tangan seseorang menutupi hati, jeroan dalam tubuh akan terungkap. Jika seseorang sakit, menutupi hatinya akan mengungkapkan penyakitnya. Jika seorang wanita memiliki niat jahat, kebenaran akan terungkap. Kaisar pertama sering menyorotkan cermin ini ke semua orang di istana, dan semua orang dengan motif tidak murni dibunuh tanpa kecuali. Zuan ragu-ragu. Apakah kamu yakin sedang membicarakan hal ini? Benda kecil ini tidak sebesar benda dengan lebar empat kaki, tinggi lima kaki sembilan inci yang kamu bicarakan. Mili menggelengkan kepalanya. Tidak ada kesalahan. Aku bisa merasakan auranya. Pasti ada alasan yang menyebabkannya mengecil. Saat itu, Ying Zheng, Kaisar pertama, pada dasarnya adalah orang yang tidak percaya. Dia suka menyinari cermin ini pada semua orang di istana. Apakah itu pangeran, adipati, selir, atau pelayan? Selama mereka tidak setia, mereka tidak akan bisa lepas dari cermin ini. Begitu dia tahu, Ying Zheng akan mencari kesempatan untuk mengeksekusi mereka. Ini memiliki kegunaan seperti ini. Zuan tercengang. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu selama ini. Sepertinya tidak terlalu istimewa bagiku. Omong-omong, apakah Ying Zheng menggunakan cermin ini padamu saat itu? Mili menghela nafas. Kenapa lagi menurutmu aku disegel? Zuan terdiam. Letakkan, benda itu seharusnya berguna bagimu di masa depan. Tatapan Mili agak jauh. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia selalu merasa sedikit tidak nyaman sejak mereka masuk ke dalam penjara bawah tanah ini. Mungkinkah itu karena dia secara misterius merasakan hal ini? Bab 826. Zuan tidak tahu apa yang dipikirkan Mili. Dia hanya terkejut bahwa dia benar-benar telah menemukan sesuatu yang begitu mengagumkan hanya dari membunuh seekor loah yang bau. Mili tidak menjawab bahkan setelah dia memanggil beberapa kali, jadi dia menyingkirkan brilliant glass bed dan tiba di sisi bilinglong, berkata, jangan khawatir, tempat ini terlalu dalam, dan ular bulan diok memiliki mengatur semua jenis formasi. Mereka tidak akan bisa datang ke sini. Bilinglong menggigit bibirnya dan menjawab, bahkan jika mereka tidak bisa turun, kita tetap harus kembali ke permukaan pada akhirnya. Lagi pula, tidak baik bagi kita untuk tinggal di sini terlalu lama. Petik 2. Zuan terkekeh. Kalau begitu aku akan membawamu kembali. Ekspresi bilinglong akhirnya sedikit meredah. Terima kasih. Ketika Zuan telah menjarah seluruh sarang, dia memanggil Mili. Kali ini, Mili tidak bercanda dengannya dan diam-diam kembali ke pedang T. Kenapa dia tiba-tiba jadi murung? Zuan agak bingung. Namun, tidak mungkin dia tahu kecuali Mili membicarakannya. Dia mengumpulkan pikirannya sebelum tiba di sisi bilinglong, melingkarkan lengannya di pinggangnya. Bilinglong melompat ketakutan dan melompat mundur seperti kelinci yang terkejut. Bertanya, apa yang kamu lakukan? Zuan memutar matanya. Aku akan menggendongmu, tentu saja. Dengan kultivasi Anda, Anda tidak dapat menahan arus sama sekali. Bagaimana lagi kita akan kembali jika aku tidak melakukan ini? Bilinglong merasa terganggu. Tapi status kami istimewa dan ada banyak mata yang mengawasi. Kami tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Petik 2 Zuan terdiam. Bukannya aku belum pernah memelukmu sebelumnya. Apa yang membuat Anda semua bingung? Petik 2 Bilinglong mulai panik. Tapi masalahnya adalah ada banyak orang yang menonton di luar. Zuan langsung tertawa kecil ketika mendengar apa yang dia katakan. Jadi kamu tidak keberatan kami berpelukan secara pribadi, tetapi kamu hanya tidak ingin orang lain melihat kami. Bilinglong membuang muka. Sebaiknya jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Zuan bergerak ke samping dan menarik pinggang rampingnya. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu pergi sebelum kita meninggalkan permukaan. Bilinglong membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Semburat merah muncul di lehernya. Zuan harus mengakui bahwa meskipun wanita ini biasanya bertindak keras, tubuhnya benar-benar lembut. Ketika dia melihat bahwa mereka masih tidak bergerak, Bilinglong berkata dengan suara selembut dengungan nyamuk, bisakah kita pergi? Pegang rat-rat. Zuan memusatkan perhatiannya dan sedikit membungkuk. Kemudian, dia menendang tanah dan keduanya melesat keluar seperti roket, bergegas keluar dari sarang ular bulan giok dan menuju permukaan. Bilinglong bertahan dengan gugup. Dia sudah menggunakan ki untuk menyimpan sedikit oksigen di sekitar dirinya. Meski begitu, itu hampir tidak cukup. Sayangnya, mereka terlalu dalam di air sekarang. Ini adalah tempat di mana bahkan ular bulan giok yang besar bisa berenang dengan bebas, jadi mudah untuk membayangkan seberapa dalam kolam itu. Bilinglong masih hampir tidak bisa bertahan pada awalnya, tetapi ekspresinya menjadi muram segera setelahnya. Dia bisa merasakan bahwa dia akan pingsan. Dia telah meremehkan seberapa dalam mereka. Oksigen di sekitarnya sudah menipis bahkan sebelum mereka mencapai permukaan, dan semakin sulit untuk bernapas. Jauh di lubuk hati ini, elemen air mengamuk menyerangki seorang kultifator dengan kejam. Seorang kultifator mungkin bisa bertahan satu jam di bawah air secara normal, tetapi di sini, mereka hanya bisa bertahan selama beberapa menit. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Tangan kecilnya meraih pria di sampingnya. Dia hanya merasa sedikit lebih nyaman ketika dia merasakan kehangatan datang dari lengannya. Mungkin karena perasaan ini benar-benar tidak enak, meskipun tidak banyak waktu berlalu, dia merasa seperti butuh beberapa tahun. Beberapa saat kemudian, dia samar-samar bisa melihat cahaya di atasnya. Dia tahu mereka akan mencapai permukaan air. Dia merasakan kemudahan, tetapi kemudian dia tidak bisa lagi bertahan. Kurangnya oksigen membuat pikirannya agak kabur, menyebabkan dia tidak sengaja meminum beberapa teguk air. Dia tanpa sadar mulai berjuang. Tiba-tiba, sepasang bibir lembut menempel di bibirnya dan dia merasakan semburan oksigen segar memasuki tubuhnya. Bilinglong dengan rakus menghirup oksigen, dan kemudian pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Mata indahnya langsung melebar. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka berdua sedang berciuman. Seolah-olah sebuah ledakan telah terjadi di kepalanya, dan kemudian semuanya menjadi kosong. Bahkan pada usia ini, dia belum pernah mencium pria lain, meskipun dia sudah menikah. Sebagai putri dari klan terkemuka, dia telah dilatih dalam semua jenis etiket sejak dia masih kecil. Para wanita muda bangsawan harus mengikuti banyak aturan. Mereka harus menampilkan diri sebagai wanita yang bijaksana dan berbudiluhur. Ketika dia terpilih menjadi putri mahkota, bagian hidupnya itu menjadi lebih ketat. Apakah itu keluarga kerajaan atau klan Bi? Mereka berdua melindunginya, memastikan bahwa tidak ada pria yang akan mendekatinya. Bi Linglong selalu memenuhi bagian tanggung jawabnya ini. Sampai sekarang, dia selalu menjadi putri bangsawan yang sempurna, putri mahkota yang sempurna. Sampai dia bertemu Zuan. Saat itu, ketika mereka berdua berada tepat di samping satu sama lain tanpa sehelai pakaian, dia sudah menjadi sedikit berbeda. Namun, rasionalitasnya yang kuat telah memperingatkannya bahwa ini adalah skema musuh, jadi itu tidak masuk hitungan. Tapi bagaimana dengan ini? Dia telah dicium saat dia sadar oleh seorang pria. Apa yang membuatnya lebih kehilangan adalah saat ini, dia tidak merasa tidak nyaman atau kesal seperti yang dia bayangkan. Dia bahkan tidak secara naluriah mendorongnya. Dia hanya melakukan ini untuk menyelamatkanku. Ya, itu saja. Bi Linglong terus-menerus menghibur dirinya sendiri, dan kemudian dia perlahan menutup matanya. Zuan hampir tertawa saat melihatnya. Dia awalnya hanya memberinya oksigen. Namun sekarang, dia tampak seolah-olah dia benar-benar bersedia melakukan ini. Dia bukan pria kasar yang tidak romantis, jadi jelas, dia terus menciumnya dengan lembut. Seluruh tubuh Bi Linglong gemetar. Dia sebenarnya. Dia sebenarnya. Tapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa memejamkan matanya rapat-rapat, seolah pura-pura tidak tahu apa-apa. Beberapa saat kemudian, sebuah suara lembut berbicara di sebelahnya. Kita hampir sampai di permukaan. Baru kemudian Bi Linglong bereaksi dan membuka matanya. Samar-samar dia bisa melihat sosok-sosok gugup di tepi pantai. Dia sangat malu dan dengan cepat mendorong Zuan, melompat keluar dari air sendirian. Uteri Mahkota. Banyak tuan muda yang sedang menunggu di tepi pantai berkumpul di sekelilingnya. Namun, sosok lain yang lebih cepat, memancing jubah entar dari mana dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Itu menutupi sosoknya yang basah kuyuk dan menggoda. Putri Mahkota merasa hangat di dalam. Sepertinya orang ini memang peduli padaku. Namun, ketika dia melihat ekspresi yang lain, dia langsung terbatuk ringan dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Zuan tersenyum. Putri Mahkota, kamu terlalu sopan. Jika bukan karena fakta bahwa Putri Mahkota terjun dan mengalihkan sebagian perhatian ular bulan giyok, aku tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Mereka berdua telah memanggil satu sama lain Linglong dan Ah Zuan di bawah air, tetapi di depan semua orang, mereka diam-diam setuju untuk kembali ke hubungan mereka yang biasa. Pipi Bilinglong merona saat mendengar apa yang dikatakan Zuan. Dia jelas tahu dia mengatakan itu untuk membantunya. Jika tidak, jika yang lain mengetahui bahwa dia tidak hanya menawarkan bantuan, tetapi dia juga hampir tenggelam setelah menyelam, itu akan sangat memalukan. Dia memberinya tatapan penuh terima kasih, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan, masih berkat Sir Zhu yang memiliki kekuatan untuk menghadapi ular bulan giyok sehingga saya memiliki kesempatan untuk menawarkan bantuan. Dalam situasi seperti itu, saya hanya bisa bertaruh. Untungnya, Tuan Zhu berhasil mengalahkan ular jahat itu. Petik 2. Kelompok itu berteriak memuji, Tuan Zhu hebat, tetapi Putri Mahkota, Anda bahkan lebih luar biasa. Kamu benar-benar wanita yang bahkan lebih berani daripada pria. Kami semua gemetar dengan sepatu bot kami, namun hanya Putri Mahkota yang berani melompat. Bi Linglong menghela nafas lega saat mendengar pujian dari kelompok itu. Dia khawatir tentang bagaimana dia akan menjelaskan tindakannya menyelam ke dalam air, tetapi Zhuang meremehkan kontribusinya memungkinkan dia untuk dengan mudah memecahkan masalah yang merepotkan ini. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Zhuang. Dia saat ini tersenyum ke arahnya. Untuk beberapa alasan, matanya tidak bisa membantu tetapi melayang ke mulutnya. Dia segera menjadi bingung dan memalingkan wajahnya. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak dari kejauhan. Linglong, selamatkan aku, Linglong. Semua orang berbalik dan melihat seorang gemuk berlari sambil terengah-engah. Sekelompok serigala raksasa mengejarnya. Penjaga istana timur semuanya berlumuran darah saat mereka mencoba menangkis serigala. Itu Putra Mahkota. Cepat dan selamatkan dia. Kelompok itu dengan panik bergegas dengan senjata mereka. Ketika para serigala melihat bahwa ada begitu banyak orang di sana, mereka langsung berhenti. Setelah mengitari mereka beberapa kali, mereka dengan enggan mundur ke dalam hutan. Bilinglong menyuruh bawahannya mengobati luka mereka sambil bertanya karena penasaran, apa yang terjadi? Kenapa kalian semua dikejar oleh serigala putih raksasa? Bab 827 Putra Mahkota berkata, Tentu saja saya berlari ketika saya mendengar bahwa ular aneh itu suka memakan orang gemuk. Tapi untuk beberapa alasan, saya terus berlari ke segala macam binatang. Linglong, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Semuanya menipu saya, hanya aman di sisimu. Yang lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Putra Mahkota ini benar-benar tidak berharga. Gao Ying tidak bisa terus mendengarkan ini dan menjelaskan setelah batuk. Pada saat itu, kalian semua terjebak oleh ular bulan giok dan kami tidak punya cara untuk membantu kalian. Itulah mengapa kami ingin cepat kembali dan meminta bala bantuan. Ada banyak elit dari klan yang kuat di sana. Mereka jelas tahu apa yang sebenarnya dipikirkan orang lain. Mengatakan bahwa mereka akan meminta bala bantuan hanya untuk membuatnya terdengar sedikit lebih baik. Tetapi mereka juga mengerti mengapa yang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Jika mereka berada di posisi itu, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk membawa Putra Mahkota keluar terlebih dahulu. Benar, di mana, ular bulan giok itu? Pei Yu bertanya karena penasaran. Tapi matanya tiba-tiba beralih ke mayat ular besar, membuatnya tercengang. Zhao Xi tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak di sini untuk melihat bagaimana Sir Zhu secara heroik dan sendirian bertarung melawan ular bulan giok. Kemudian, dia dengan gaga berani terjun ke kolam untuk mengakhiri hidupnya. Mengpan segera menambahkan, itu juga berkat bantuan Putri Mahkota, atau akan sulit bagi Tuan Zhu untuk membunuh binatang peringkat sembilan itu sendirian. Napas Zhao Xi berhenti seketika. Dia mengutuk Mengpan karena menjadi penjilat di dalam hati, tetapi pada saat yang sama merasa menyesal. Mulut sialan ini, kenapa dia tidak memikirkan itu? Akan sangat buruk jika dia akhirnya menyinggung Putri Mahkota karena ini. Dengan Liu Xian memimpin, yang lain mulai menceritakan pertempuran bersama. Meskipun mereka semua terluka dan mereka bahkan belum mencuci darah dari wajah mereka, mereka semua bersemangat. Binatang peringkat sembilan terbunuh, Gao Ying dan Pei Yu melihat ke arah Zhu An dengan kaget. Mereka tahu bahwa budidaya Putri Mahkota lebih rendah dari mereka, namun jika mereka menghadapi binatang peringkat ke sembilan, mereka hanya akan memberikan diri mereka sebagai makanan. Itulah mengapa mungkin Zhu An yang telah mengalahkan ular bulan Giok sendirian. Konsep macam apa ini? Sejak saat itu, ibu kota akan memiliki kejeniusan menakjubkan lainnya. Orang-orang tidak akan lagi merasa bahwa pencapaian masa lalunya adalah kebetulan, dan klan besar pasti akan mencoba mengikatnya. Saya mendengar bahwa klan Chu telah mengakhiri hubungan mereka dengannya. Aku harus menghubungi pamanku nanti dan memintanya menemukan nona muda yang cocok untuk mengatur pernikahan dengannya, pikir Gao Ying, tetapi dia dengan cepat menjadi bermasalah. Dua wanita tercantuk dari klan Liu telah dibawa ke istana. Yang lain semua tampaknya masih terlalu muda. Pei Yu memikirkan hal yang sama. Manakah dari gadis-gadis klan Pei yang sudah cukup umur untuk menikah? Hem, sepertinya dia bertanya padaku tentang Little Man, dan baik penampilan maupun bakatnya tidak kalah dengan cucu Yan. Dia tampaknya menjadi kandidat yang baik. Tapi sepertinya aku pernah mendengar pamanku mengatakan bahwa sebuah pernikahan telah diatur untuknya. Saya harus kembali dan bertanya tentang ini dengan benar. Sementara itu, Liu Xian sedang berpikir untuk mengundang Zuan ke surgawi begitu mereka kembali ke ibu kota, ingin memperkenalkan beberapa pelacur kepadanya. Meskipun penampilan mereka mungkin tidak sebanding dengan Chufa Smith, dalam hal pemahaman dan melayani pria, putri-putri terhormat itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Itulah mengapa ini adalah salah satu dari tiga ikatan persaudaraan. Untuk melarikan diri bersama, bertarung bersama, dan pergi ke kaldu. Hahaha, aku benar-benar jenius. Sementara yang lain bertanya-tanya bagaimana mereka akan mengikatnya, Zuan sedang memeriksa luka Piao Duan Diao dan Jiao Sigun. Mereka berdua adalah pengawal pribadi putra mahkota. Tubuh mereka penuh luka, tapi untungnya, tidak ada yang fatal. Sayangnya, penjaga lainnya tidak seberuntung itu. Setelah penghitungan kasar, dia melihat bahwa sementara 20 atau lebih pengawal pribadi putra mahkota telah masuk, sekarang ada kurang dari 10. Nyawa yang lain mungkin telah hilang karena binatang buas itu. Dia mengeluarkan obat-obatan yang diberikan Cuyuzao kepadanya dan merawatnya. Kemudian dia bertanya, mengapa kalian kembali jika kamu sudah pergi? Piao Duan Diao berkata dengan senyum pahit, saya tidak tahu mengapa, tapi kami sangat tidak beruntung. Kami sudah sangat berhati-hati ketika kami pergi. Kelompok kami sudah bertemu banyak sarang binatang buas dalam perjalanan ke sini, jadi kami memiliki pengalaman itu, namun untuk beberapa alasan, kami terus menabrak mereka kali ini. Petik 2. Ini benar-benar aneh, sarang binatang buas di pegunungan benar-benar aneh. Tidak hanya mereka lebih kuat dari apa yang dikatakan intelijen, tidak ada binatang buas di wilayah aslinya dan malah berkeliaran di semua tempat, kata Jiao Sigun. Kami dikejar sampai tidak ada jalan keluar, jadi kami hanya bisa berlari kembali ke sini dan melihat apakah kami bisa meminjam intimidasi ular bulan Giyok untuk menakuti serigala putih raksasa. Piao Duan Diao menjelaskan, Kakak Zu, kami ingin membantumu, tapi... Dia melirik putra mahkota dan yang lainnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti. Zuan menepuk bahunya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tahu betapa sulitnya kalian memilikinya, kalian berdua tidak punya pilihan. Ketika mereka mendengar kata-kata Zuan, mereka berdua merasa lega. Kakak Zu, kamu benar-benar luar biasa. Anda bahkan berhasil membunuh binatang peringkat ke-9. Petik 2. Zuan tersenyum. Saya hanya beruntung. Selain itu, itu berkat semua orang yang berjuang bersama dengan sengit dan melepaskan sebagian dari tekanan. Petik 2. Tuan muda dari klan yang berbeda semuanya merasa hangat di dalam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka sangat berterima kasih ketika mereka melihat Zuan. Tuan Zu sangat tampan dan dia berbicara dengan sangat baik, kami mencintainya. Zuan menyuruh yang lain untuk beristirahat dengan baik, dan kemudian tiba di samping Bilinglong, bertanya, bagaimana situasinya. Bilinglong merasa agak aneh ketika dia menatapnya. Namun, dia tidak membiarkannya muncul di depan begitu banyak orang dan dengan cepat menjawab, semua orang telah menderita banyak korban dari pertempuran melawan ular bulan giyok. Sepertiga dari kelompok kami telah tewas dalam pertempuran, sementara sepertiga lainnya terluka parah. Sisanya semua memiliki beberapa luka juga. Petik 2. Mengpan berkata dengan sikap menyendiri, Putri Mahkota, jangan khawatir. Kami bergabung dengan misi ini demi kemuliaan klan kami. Masing-masing dari kita telah memutuskan untuk mati dalam pertempuran. Selanjutnya, terlepas dari apa yang terjadi, kami berhasil menyelesaikan misi ini pada akhirnya, dan musuh bahkan berada di peringkat ke-9. Sisirajaki tidak memiliki alasan kali ini. Petik 2. Zau Si juga tersenyum dan berkata, Memang, begitu kita keluar, posisi Putra Mahkota sebagai pewaris tahta akan dipadatkan. Saya mengucapkan selamat kepada permaisuri masa depan kita sebelumnya. Petik 2. Bilinglong mungkin sangat senang mendengar kata-kata ini sebelumnya, karena ini adalah mimpi yang selalu dikejarnya. Tetapi ketika dia mendengarnya sekarang, reaksi pertamanya adalah menatap Zuan dengan gugup. Dia dengan cepat berkata, Harap berhati-hati untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Mereka agak tidak pantas. Zau Si tertawa dan berkata, Kamu benar. Lalu aku akan mengucapkan selamat padamu lagi nanti. Bilinglong tidak ingin melanjutkan topik dan dengan cepat berkata, Mari kita lepaskan tendon ular bulan giyok, dan kemudian kita akan kembali untuk membuat laporan tentang penyelesaian misi. Bahaya mengintai di mana-mana di pegunungan ini, jadi kita harus pergi secepat mungkin. Itu tidak cocok bagi mereka untuk mengangkut mayat ular sebesar itu kembali. Mereka tidak bisa begitu saja membuat Zuan mengangkutnya kembali, kan? Putri Mahkota paling bijaksana untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Anda tidak berpikiran kecil seperti sebagian dari kami, tambah Meng Pan. Zau Si sangat marah. Katakan apapun yang kamu mau, tapi kenapa kamu menatapku? Meng Pan memutar matanya. Itu adalah mataku, saya bisa melihat siapapun yang saya inginkan. Apa hubungannya denganmu? Bilinglong merasakan sakit kepala yang hebat. Bisakah kedua badut ini berhenti berdebat bahkan untuk satu hari? Prajurit dari klan yang berbeda menuju untuk menghilangkan tendon. Tapi tiba-tiba, sekelompok orang barbar menyerbu. Jiri Gula, Abu Caca, Gai-Gaija. Tubuh bagian atas orang barbar itu telanjang, sementara tubuh bagian bawah mereka ditutupi kulit binatang. Tubuh mereka memiliki segala macam garis dan diagram yang dioleskan pada mereka, sementara Mahkota dari bulu berwarna berbeda menutupi kepala mereka. Prajurit klan yang berbeda semuanya bersiap untuk pertempuran ketika mereka melihat bilah dan panah orang barbar. Lindungi putra Mahkota dan putri. Zuan bingung. Penjara bawah tanah ini bahkan memiliki orang barbar asli. Bilinglong juga bingung. Saya juga tidak tahu itu. Tidak pernah ada laporan tentang orang yang tinggal di ruang bawah tanah. Petik 2 Seorang pria besar dan tinggi yang tampaknya menjadi pemimpin barbar melangkah maju dari kelompok. Dia melompat ke kepala ular bulan giyok, menunjuknya dan berkata dengan kasar, ini. Milik kami. Kalian semua, pergi. Liu Xian menggosok matanya. Dia mendekat dan menatap pemimpin itu. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, saya bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini penjaga Weiraja Kimanor? Kapan kamu menjadi orang barbar? Ekspresi yang lain berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bab 828 Sisi putra mahkota sangat marah ketika mereka melihat bahwa orang-orang barbar berusaha mencuri ular bulan giyok. Kamu, kamilah yang membunuh ular bulan giyok. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Jika kamu memiliki keterampilan, mengapa kamu tidak berburu sendiri? Kami bekerja keras untuk membunuhnya, namun kalian datang untuk mencuri hasil usaha kami. Apakah kalian semua tidak punya rasa malu? Wajah Bilinglong menjadi gelap ketika dia mendengar kutukan bawahannya. Tendon ular seharusnya berfungsi sebagai bukti kekalahannya, bagaimana mungkin mereka memberikannya kepada orang lain. Mengpan berseru dengan dingin, orang-orang barbar ini mengira mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Jika mereka tidak mendengarkan, bunuh saja mereka semua. Tinju Zhaoshi mengepal begitu erat hingga pecah. Aku sudah kesal karena kami harus melawan ular bulan giyok peringkat ke-9. Saya hanya bisa menggunakan orang-orang barbar ini untuk melampiaskan kemarahan saya. Petik 2 Zuan tiba di samping Bilinglong dan berkata, hati-hati. Aku merasa ada yang tidak beres. Apa itu? Bilinglong bertanya. Dia tidak berani mengabaikan pendapat Zuan sekarang. Zuan berkata dengan cemberut, aku merasa orang-orang barbar ini tidak sesederhana kelihatannya. Bilinglong juga menjadi pendiam. Begitu banyak siswa akademi telah datang ke penjara bawah tanah selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang pernah menemukan orang barbar sebelumnya. Penampilan mereka memang cukup aneh. Tapi dia tidak merasa terlalu curiga pada awalnya, karena penjara bawah tanah itu cukup besar, jadi akademi belum sepenuhnya menjelajahinya. Itu tidak sepenuhnya mustahil bagi orang barbar untuk muncul di sini. Lagi pula, umat manusia tidak tahu banyak tentang Duneon. Mereka hanya tahu bahwa tempat-tempat yang muncul entah dari mana ini penuh dengan misteri dan bahaya. Mereka tidak tahu bagaimana mereka terbentuk. Tiba-tiba, Liu Xian maju beberapa langkah untuk menilai pemimpin barbar itu. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bukankah Wei penjaga Raja Kimanor ini? Kapan kamu menjadi orang barbar? Ekspresi yang lain berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bilinglong tiba-tiba melihat ke arah orang-orang barbar. Ini sebenarnya seseorang dari Raja Kimanor. Raja Kimanor memiliki banyak pembudidaya yang kuat di bawah jaringannya. Mereka memiliki lima penjaga hebat, Lu Xiao, Wei Pingyang, Heli, Mu Ping, serta Han Fengqiu yang dikenal Zuan. Han Fengqiu menduduki peringkat keempat dari lima penjaga. Bahkan yang terburuk dari sembilan individu ini berada di tahap pertengahan peringkat ke-sembilan. Lu Xiao bahkan berada di peringkat tengah peringkat master. Penjaga Wei, yang dibicarakan Liu Xian mungkin adalah Wei Pingyang, peringkat dua. Dia berada di tahap awal peringkat master. Zuan cukup terkejut. Bagaimana Raja Kimanor mengirim salah satu orang mereka? Apakah orang-orang dari faksi putra mahkota yang mengawasi pintu masuk penjara bawah tanah itu buta? Ekspresi pemimpin barbar berubah. Pengawal apa? Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Mayat ular ini milik kita. Sebaiknya kalian semua nyahlah. Liu Xian tertawa terbahak-bahak. Siapa yang kamu coba bodohi? Kami berdua bahkan melakukan perjalanan ke surgawi bersama pada hari itu. Saya membiarkan nona siang yang saya inginkan pergi dengan Anda untuk menghormati kultifasi Anda, tetapi lihatlah Anda berpura-pura tidak mengenal saya sekarang. Zuan terdiam. Orang ini mungkin tidak begitu hebat dalam hal lain, tapi dia benar-benar ahli dalam pelacuran. Ekspresi Bilinglong sangat berubah saat dia berseru, ini buruk. Pemimpin barbar, membuang aksen kasar sebelumnya dan berbicara dengan normal. Saya tidak ingin mengekspos identitas saya sebelumnya karena takut ada di antara kalian yang lolos dan memberi tahu dunia luar. Anda akan membuat mangsa Anda dicuri secara misterius oleh orang barbar, yang mengakibatkan kegagalan ujian, tetapi setidaknya Anda semua akan hidup. Kami tidak ingin mengambil risiko membungkam semua orang, karena tidak apa-apa bagi kita semua untuk hidup dan sehat. Tapi karena orang bodoh sepertimu bersikeras untuk mengeksposku, tidak ada pilihan lain. Kalian semua akan mati di sini. Begitu dia selesai berbicara, lebih banyak bawahannya yang berpakaian sama muncul dari hutan. Semua dari mereka memiliki pisau di tangan mereka, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Mereka jelas semua pembudidaya tingkat tinggi. Zhao Xi dan Meng Pan memelototi Liu Xi'an dengan marah. Mereka benar-benar akan mati karena si idiot ini. Namun, mereka segera menyadari bahwa pihak Raja Qi juga tidak ingin pergi jauh-jauh, dan tugas mereka hanyalah menghancurkan misi mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko menimbulkan kemarahan Kaisar. Tapi sekarang setelah mereka diekspos oleh Liu Xi'an, mereka tidak punya pilihan selain membungkam semua orang di sini. Kalau tidak, dengan begitu banyak mata yang mengawasi, mereka tidak akan bisa menutupi ini. Kaisar akan memiliki alasan yang tepat untuk mengejar Raja Qi saat itu. Bagaimanapun, Guardian Wei berada di peringkat Master. Selanjutnya, bawahannya juga tidak terlihat lemah. Kelompok itu tidak dapat mengalahkan orang-orang ini bahkan jika mereka berada di puncak, apalagi sekarang setelah mereka baru saja bertarung melawan ular bulan Giyok dan terluka parah. Bilinglong relatif lebih tenang. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga ke arah pemimpin musuh dan bertanya, bagaimana kalian semua memasuki ruang bawah tanah? Tidak mungkin Kaisar atau ayahku akan membiarkan kalian semua masuk. Petik 2 Itu juga yang membuat semua orang yang hadir bingung. Zuan ingat, kutukan, saudara kelanggu sebelum mereka meninggal. Saat itu, mereka hanya mengira itu hanya kebencian mereka sebelum kematian, tetapi sepertinya Raja Qi benar-benar memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan. Tapi kuncinya adalah, bagaimana orang-orang ini bisa masuk. Ini tidak masuk akal. Penjaga Wei tertawa dan berkata, Memang, dengan kalian semua menjaga pintu masuk, tidak akan ada cara bagi kita untuk masuk. Tapi hanya karena kita tidak bisa masuk saat ini bukan berarti kita tidak bisa masuk. Di lain waktu, Bilinglong terkejut dan berkata, Lalu 3 tahun yang lalu, kamu. Benar, Wei Pingyang mengelus jenggotnya. 3 tahun lalu ketika ruang bawah tanah akademi dibuka, Raja Qi menemukan cara untuk membawa kita masuk. Waktu itu tidak melibatkan ujian besar putra mahkota, jadi pemeriksaannya tidak seketat itu. Apakah Anda tahu bagaimana kami menghabiskan tahun-tahun ini? Kami hanya memiliki binatang buas untuk menemani kami hari demi hari, dan kami hampir menjadi gila. Untungnya, kalian akhirnya tiba. Hahaha. Zuan tercengang. Raja Qi benar-benar pria yang licik, dia sebenarnya sudah merencanakan ini 3 tahun lalu. Raja Qi Manor tampak seperti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi mungkin mereka sengaja terlihat lemah agar Kaisar menyetujui ujian besar ini. Sungguh tua yang licik. Ketika Zuan menyadari bahwa ini adalah tipe orang yang telah dia sakiti, rasa dingin menjalar di punggungnya. Mungkin hanya karena sebagian besar perhatian Raja Qi tertuju pada Kaisar dan putra mahkota sehingga dia belum mengejar Zuan. Setelah tes ini selesai, segalanya akan menjadi sangat merepotkan begitu Raja Qi benar-benar memutuskan untuk menargetkannya. Zuan tidak bisa tidak memandang rendah Kaisar. Apakah memiliki gelar, nomor satu dunia, di belakangnya benar-benar semua itu. Kaisar benar-benar dipermainkan di telapak tangan Raja Qi. Dilihat dari skema Raja Qi, dia jelas seseorang yang merencanakan sesuatu jauh sebelumnya. Siapa yang tahu berapa banyak jebakan yang dia tunggu. Secara komparatif, Kaisar jauh lebih rendah. Sejak mereka memasuki ruang bawah tanah, kelompok mereka telah dipimpin oleh hidung sepanjang waktu. Jika bukan karena saya, saudara Klan Gu dan Si Tong saja sudah cukup untuk melenyapkan seluruh kelompok. Tunggu, Kaisar sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kurasa dia mengirim utusan token emas seperti ku ke dalam untuk melindungi putra mahkota dan putri. Awalnya, kultivasinya sudah cukup untuk menyelesaikan situasi ini. Tetapi Kaisar juga tidak menyangka Raja Qi telah merencanakan sejauh ini, untuk benar-benar mengatur agar para ahli ini datang tiga tahun lalu. Bilinglong berkata dengan suara yang jelas, Wei Pingyang, kamu cukup berani. Apakah Anda pikir yang mulia tidak akan dapat mengetahui apa yang terjadi hanya karena Anda membunuh orang-orang kami di sini? Semua hal pasti akan meninggalkan jejak. Yang lain merasa kagum. Tidak heran dia adalah putri mahkota yang dipilih oleh yang mulia. Kehadiran alami yang dia miliki jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gadis normal. Apakah itu ketika mereka menghadapi ular bulan Giyok peringkat sembilan atau sekarang? Ketika dia menghadapi ahli peringkat master, dia selalu tetap yang paling tenang dan paling berani dari mereka semua, diam-diam memberikan keberanian kepada semua orang. Wei Pingyang tertawa dan berkata, Putri mahkota, kamu tidak perlu menakutiku. Mengapa Raja Qi tidak tahu tentang ini? Semua yang ada di sini bersamaku adalah prajurit yang tercatat tewas dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak ada lagi. Bagaimana yang mulia akan mengetahuinya? Petik 2. Bilinglong mengerutkan kening. Raja Qi benar-benar teliti. Siapa yang tahu berapa tahun persiapan hal semacam ini telah diambil? Dia menatapnya dengan dingin. Mereka mungkin tidak ada dalam catatan lagi, tapi bagaimana denganmu? Tidak mungkin kamu hanya hilang atau mati, kan? Senyum Wei Pingyang memudar. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Setelah saya membunuh kalian semua, tentu saja tidak ada yang akan tahu tentang keberadaan saya lagi. Petik 2. Bab 829. Wajah Bilinglong memucat, tapi dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Kami bahkan mampu membunuh binatang peringkat ke-9 sekarang, sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar di atas jika kita berjuang. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat kesalahan besar itu. Jika kami benar-benar bertarung, kami mungkin bukan tandinganmu, tetapi membiarkan satu atau dua orang melarikan diri tidak akan terlalu sulit. Setelah kita meninggalkan penjara bawah tanah, skema Rajaki akan diketahui dunia dan yang mulia akan memiliki cukup alasan untuk mengakhirinya. Kemudian, semua prospek Anda akan selesai juga. Jadi mengapa kamu tidak meninggalkan kegelapan dan mencari terang? Jika Anda menyerah kepada kami, saya tidak hanya akan membiarkan masa lalu berlalu, tetapi juga menganggap Anda sebagai kontributor terbesar untuk menjatuhkan Rajaki. Baik itu waktu, otoritas, kekayaan, atau sumber daya budidaya, semuanya akan menjadi milik Anda. Itu pasti lebih baik daripada hanya menjadi pengikut Rajaki Manor dan kemudian jatuh bersamanya, kan? Weiping yang terkejut. Harusku katakan, putri mahkota, kata-katamu cukup menggoda. Bahkan aku sedikit tergerak. Bilinglong tidak merasa senang mendengar kata-kata itu sama sekali, karena kata-katanya menyeratkan bahwa dia masih akan menolak lamarannya. Jika aku benar-benar melepaskan kalian semua, membunuhmu dan putra mahkota memang akan kehilangan makna. Namun, karena Rajaki membuat rencana semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak membuat persiapan lain? Weiping yang menghela nafas. Putri mahkota, apakah kamu mengoceh di sini karena kamu ingin mengulur waktu, agar bawahanmu bisa sedikit pulih? Tetapi karena saya telah melihat melalui skema Anda, mengapa menurut Anda saya masih mengobrol di sini dengan Anda? Ekspresi Bilinglong akhirnya berubah. Jangan bilang padaku. Weiping yang menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Putra mahkota sudah melarikan diri lebih awal. Katakan, mengapa menurutmu dia kembali? Petik 2. Gao Ying terkejut. Kalau begitu jangan bilang kemunculan tiba-tiba dari binatang buas itu karena kamu. Tentu saja, kami diam-diam mengejar binatang buas itu ke tempat yang harus Anda tuju. Weiping yang tampak agak bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Kami ingin monster-monster itu menghabisi kalian semua, tapi aku tidak menyangka kelompok kalian memiliki beberapa keterampilan, bertarung tanpa rasa takut sepanjang waktu. Dalam hal ini, saya tidak punya pilihan selain campur tangan secara pribadi. Petik 2. Semangat kelompok itu tenggelam ke dasar ketika mereka mendengar kata-kata Weiping yang mereka bahkan tidak bisa menang melawan orang-orang ini di depan mereka. Dilihat dari apa yang dia katakan, ada lebih banyak orang. Tiba-tiba, sesosok dengan cepat bergegas keluar dari pengepungan dengan teriakan. Kubu klan Meng berada dalam kekacauan, karena yang berlari adalah tuan muda mereka sendiri, Meng Pan. Mereka saat ini benar-benar terjebak. Rajurit klan seharusnya bertindak dalam koordinasi dengan tuan muda mereka sendiri, tetapi putra mahkota dan putri ada di sini. Jika Meng Pan berlari, bukankah itu akan membuatnya menjadi pembelot? Meng, apakah kamu punya rasa malu? Zhao Xi berseru dengan marah, menunjuk Meng Pan dan mengutuk. Mereka sudah dirugikan, dan Meng Pan adalah salah satu anggota terkuat mereka. Tapi dia berlari. Sayangnya, mereka harus berkonsentrasi pada serangan Weiping yang dan yang lainnya sekarang dan tidak berani mengejarnya. Jika tidak, formasi mereka akan menjadi tidak teratur dan semuanya akan runtuh. Mereka hanya bisa berharap bahwa anak buah Weiping yang akan menghentikan Meng Pan sekarang. Untuk lebih baik atau lebih buruk, itu mungkin melelahkan beberapa orang musuh. Biling Long merasa putus asa. Dia tidak terlalu kesal, karena pada titik ini, memiliki Meng Pan dengan mereka atau tidak tidak membuat banyak perbedaan. Sebaliknya, jika dia benar-benar berhasil melarikan diri dan berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi di sini, mengarahkan yang mulia untuk membalas dendam, itu akan sia-sia. Itulah mengapa dia malah melihat dengan penuh harap ke arah Meng Pan berlari. Dia harus mengakui bahwa untuk seorang kultifator peringkat 6, Meng Pan cukup cepat. Dia telah bergegas keluar dari pengepungan, barbar, hanya dalam beberapa saat. Tapi yang aneh adalah tidak ada seorang pun dari pihak Weiping yang yang mencoba menghentikannya. Bawahannya sepertinya tidak melihat Meng Pan sama sekali dan hanya fokus pada orang-orang yang tersisa. Meng Pan sangat gembira. Dia telah dengan hati-hati memilih saat ini untuk berlari karena dia tahu bahwa orang-orang Raja Kimanor harus berurusan dengan Putra Mahkota dan Putri terlebih dahulu. Mereka yang datang untuk membantu Putra Mahkota adalah prajurit terbaik dari klan yang berbeda. Meskipun mereka baru saja melakukan pertempuran hebat, mereka masih mempertahankan beberapa kekuatan. Terlebih lagi, dengan seseorang yang sekuat Zuan di sini, bahkan jika Weiping yang berada di peringkat Master, tidak akan mudah baginya untuk menang. Itu sebabnya dia pikir mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk mengganggunya. Adapun apakah pelariannya akan mempengaruhi moral mereka atau tidak, itu sudah bukan urusannya. Huff, paling tidak, prajurit klan Meng tinggal di belakang untuk membantu. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Dia sudah mulai berpikir tentang bagaimana dia akan menjelaskan sesuatu kepada yang mulia begitu dia melarikan diri sendirian. Tiba-tiba, matanya melotot dan dia dengan panik mencengkram tenggorokannya, kakinya menendang dari sisi ke sisi. Sepertinya ada tangan tak kasat mata yang mencengkram tenggorokannya. Weiping yang mengungkapkan senyum santai, berkata, Kamu akhirnya di sini. Sebuah suara perlahan berkata, Jika saya tidak datang, Anda akan membiarkan mulut yang hidup pergi. Sosok tinggi perlahan berjalan keluar dari hutan. Dia mengenakan jubah putih, janggut panjangnya tergerai di depannya. Dia memberikan kehadiran yang menyendiri dan agung. Seluruh tubuh Bilinglong gemetar. Ada sedikit keputus asaan dalam suaranya saat dia berseru, Lu Xiao. Yang di depan mereka adalah kepala pengawal Raja Kimanor, orang yang dikabarkan telah mencapai tingkat menengah dari pangkat master, Lu Xiao. Dua individu lagi muncul dari arah lain saat itu. Salah satu dari mereka memiliki tanda merah besar di wajahnya, penampilannya seram dan jelek. Dengan ciri khas seperti itu, dia secara alami tidak lain adalah wali kelima Raja Kimanor, muping peringkat sembilan tahap pertengahan. Yang lain memiliki kepala besar dan memiliki ekspresi nakal di wajahnya. Ini adalah wali ketiga Raja Kimanor, tahap puncak peringkat ke sembilan heli. Bilinglong tertawa dalam kesusahan. Empat dari lima pengawal Raja Kimanor dikirim pada saat yang sama. Sepertinya Raja Ki benar-benar menunjukkan sedikit rasa hormat kepada kita di sini. Bukan hanya empat wali yang kuat, ada banyak prajurit yang kuat di sini juga. Kenyataannya, pasukan seperti itu bersama salah satu penjaga sudah cukup untuk sepenuhnya menghapus grup, apalagi barisan yang kuat ini. Lu Xiao tersenyum. Raja Ki tidak pernah bertarung, dia tidak percaya diri untuk menang. Raja kita selalu menahan diri sampai ada kesempatan untuk menyerang, membuat itu menjadi pukulan fatal. Yang tua ini awalnya mengira dia agak berlebihan, tetapi setelah menyaksikan perintah berani Putri Mahkota, saya harus memuji pandangan ke depan Raja Ki sekali lagi. Petik 2 Bilinglong memiliki senyum pahit di wajahnya. Saya hanyalah seorang junior muda, saya tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu dari seorang master yang kuat. Petik 2 Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Zuan. Ah Zuu, kamu harus mencari kesempatan untuk lari. Beritahu yang mulia tentang hal-hal yang terjadi di sini. Anda satu-satunya dari kita semua yang memiliki kesempatan untuk mencapai ini. Petik 2 Zuan berkata dengan ekspresi serius, aku akan membawamu bersamaku. Dia tidak bisa diganggu dengan orang lain. Selain itu, dia tidak memiliki peluang besar untuk lolos, bahkan jika dia hanya membawa Bilinglong sendirian. Ada dua peringkat master, dua peringkat kesembilan, dan seluruh pasukan. Jika milih membantunya di sini, mungkin masih ada kesempatan, tetapi dia tidak memperhatikannya bahkan ketika dia mencoba berbicara dengannya. Bilinglong menggelengkan kepalanya. Putra mahkota ada di sini, dan semua anak buahku ada di sini. Bagaimana saya bisa berlari sendiri? Petik 2 Tiba-tiba, ada suara retakan yang menggelegar. Mengpan yang berjuang dihancurkan menjadi gumpalan, dan kemudian terlempar ke udara, mendarat di kaki Bilinglong. Lu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, aku selalu membenci orang-orang pengecut ini, jadi aku akan mengembalikannya ke Putri Mahkota karena rasa hormatku padamu. Zuan menggigil dalam hati. Tangan Lu Xiao telah berada di belakangnya sepanjang waktu, namun Meng Pan peringkat 6 tahap pertengahan telah dicengkram oleh sepasang tangan tak terlihat. Dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Membunuh seorang ahli peringkat 6 bahkan lebih mudah bagi Lu Xiao daripada menyembeli ayam, dia bahkan tidak perlu menggunakan tangannya. Apakah ini kekuatan ahli peringkat master? Bilinglong berkata dengan dingin, akulah yang memberi perintah kepada Tuan Mudameng untuk melarikan diri dan membuat laporan kepada Yang Mulia. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang serakah untuk hidup? Sebaliknya, Anda membunuh seorang pejabat yang setia. Ini adalah kejahatan yang pantas mendapatkan seribu kematian. Dia tahu pihak lain mengatakan itu dengan sengaja untuk menurunkan moral prajurit klan Meng. Lagi pula, jika bahkan Tuan mereka pengecut, lalu apa yang harus mereka perjuangkan sebagai bawahan? Itulah sebabnya dia dengan cepat menangkis tuduhan terhadap Meng Pan dan segera memantapkan hati mereka. Benar saja, para pejuang klan Meng yang putus asa segera dipenuhi dengan semangat juang. Mata mereka terbakar amarah saat mereka menatap Lu Xiao. Orang ini telah membunuh dan memfitnah Tuan Muda Klan Meng. Lu Xiao tercengang, tapi kemudian dia tertawa kecil dan berkata, Putri Mahkota bijaksana seperti yang diharapkan. Sayangnya, semua trik tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Petik 2. Kekuatan mutlak. Bilinglong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Karena dirimu yang terhormat percaya bahwa kamu memiliki kekuatan absolut, apakah kamu berani bertarung melawanku dalam pertempuran yang adil? Bab 830. Semua orang dari Raja Kimanor tertawa ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Bilinglong. Lelucon macam apa ini? Lu Xiao adalah ahli nomor 1 Raja Kimanor, peringkat master tingkat menengah. Dia adalah salah satu yang terbaik bahkan di ibu kota. Meskipun Bilinglong tidak buruk untuk usianya, dia masih terlalu muda. Dia sama sekali bukan seseorang yang setingkat dengan Lu Xiao. Terus terang, setiap murid Lu Xiao secara acak akan cukup untuk mengalahkan Bilinglong. Lu Xiao tertawa. Aku pernah mendengar bahwa Putri Mahkota itu pintar dan cerdas. Hari ini, saya tidak berharap untuk mengetahui bahwa Anda bahkan lebih baik dalam menceritakan lelucon. Petik 2 Senyumnya memudar ketika dia berkata, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawanku. Nada suaranya tenang tanpa kemarahan, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak bisa lebih sederhana. Semua orang dari Istana Timur juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa Putri Mahkota membuat permintaan seperti itu. Bagaimanapun juga, kultifasi Mengpan berada di atas Putri Mahkota, tetapi Lu Xiao bahkan tidak perlu menggunakan tangannya untuk membunuhnya. Bukankah Putri Mahkota baru saja membuang nyawanya di sini? Zuan menatap Bilinglong dengan cemberut. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu dia bukan tipe orang yang berbicara tanpa berpikir. Benar saja, Bilinglong melangkah maju dan menatap Lu Xiao dengan dingin. Aku hanya akan menyerang sekali dengan pedangku. Mari kita bicara tentang kualifikasi jika kamu bisa bertahan. Petik 2 Setelah dia berbicara, dia menunjuk tanda bunga di antara alisnya, dan semburan cahaya kemasan meletus darinya. Kemudian, sosoknya perlahan naik ke udara. Rambutnya yang disisir dengan cermat benar-benar tersebar. Rambut hitamnya yang halus berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti Dewi yang turun dari surga untuk menghujani hukuman. Peringkat ke-9, atau mungkin peringkat Master, Lei Pingyang dan yang lainnya dari Raja Kimanor Ngeri. Semua orang tahu hanya mereka yang berada di peringkat ke-9 yang bisa terbang seperti ini. Mungkinkah Putri Mahkota sebenarnya berada di peringkat ke-9 atau lebih tinggi? Bagaimana itu mungkin? Namun kenyataan memaksa mereka untuk mempercayainya, karena mereka bisa merasakan aura Bilinglong semakin kuat. Tekanan yang mengerikan turun, orang-orang terdekatnya sudah menggigil tak terkendali dan berlutut di tanah. Bahkan Zuan merasa agak sulit untuk menangani kultifasinya, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Aura Kaisar Zuan berseru, menatap Bilinglong dengan Ngeri. Aura ini terlalu akrab. Ketika utusan bordir telah menggunakan dekrit kekaisaran di Brightmoon City, kekuatan Kaisar telah meninggalkannya dengan bayangan psikologis yang dalam. Zuan telah melihat tanda bunga di antara alis Bilinglong berkali-kali. Saat itu, dia hanya menganggapnya sebagai hiasan. Lagi pula, banyak wanita cantik istana memiliki dekorasi yang serupa, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu adalah segel yang menyembunyikan jurus pamungkas yang tangguh? Senyum di wajah Lu Xiao langsung membeku, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan penghalang energi transparan muncul, mengelilinginya. Namun, dia tidak bersantai sama sekali setelahnya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi sasaran Aura menakutkan itu. Setiap sel di tubuhnya memberitahunya bahwa situasinya sangat berbahaya. Dia tidak berani memperlakukannya dengan enteng, jadi dia memanfaatkan semua kultifasinya. Segera setelah itu, tujuh lapisan perlindungan terbentuk di sekelilingnya, serta pedang yang melayang di atas kepalanya. Ini adalah senjata ajaib yang membuatnya terikat jiwa, senjata yang dia janjikan untuk hidup dan mati bersamanya. Pada saat itu, Bilinglong membuka matanya. Tatapannya dipenuhi dengan kekosongan, seolah-olah dia adalah seorang permaisuri yang menguasai segalanya. Di belakangnya ada sosok emas yang samar-samar terlihat. Yang mulia, meskipun sosok itu kabur, para penonton masih bisa samar-samar melihat siapa itu. Selanjutnya, dengan aura khas itu, semua orang dari Raja Kimanor akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, mereka semua ketakutan setengah mati. Kekuatan Kaisar sebagai pembudidaya paling kuat di dunia tertanam kuat di dalam hati mereka. Tidak ada yang berani melawan Kaisar, bahkan jika mereka sudah berada di peringkat master. Linglong sangat luar biasa. Membunuh mereka semua. Utra Mahkota bersorak penuh semangat. Yang lain dari Istana Timur juga mendorongnya. Mereka tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Ternyata Kaisar masih memiliki kartu truf ini untuk dimainkan. Dengan Kaisar di sini, semua orang tidak penting. Zuan adalah satu-satunya yang masih sangat khawatir. Akankah Bilinglong mampu menangani kekuatan yang dibutuhkan untuk gerakan sekuat itu? Lagi pula, dia baru saja menembus peringkat ke-6. Dekrit utusan bordir berbeda. Saat itu, mereka telah menggunakan rune rumit pada dekrit untuk berkomunikasi dengan kekuatan dunia, dan kemudian menggunakannya untuk menjatuhkan kehendak surgawi Kaisar. Tapi langkah Bilinglong berbeda. Penjara bawah tanah adalah dunianya sendiri, dan bahkan kehendak surgawi Kaisar tidak dapat melintasi dunia. Karena itu, ini pasti sesuatu yang ditinggalkan Kaisar untuk Bilinglong. Namun, bagaimana mungkin tidak ada harga yang harus dibayar jika daging digunakan untuk melepaskan kekuatan sebesar itu? Saat itu, Bilinglong akhirnya pindah. Dia mengangkat pedang di tangannya dan dengan lembut mengayunkannya ke arah Lusiao. Pada saat yang sama, proyeksi di belakangnya juga terpotong. Gelombang raksasa pedang Kibergegas keluar, tampaknya melampaui konsep ruang dan waktu untuk muncul di depan Lusiao. Tujuh lapis pelindung yang telah dipasang Lusiao meleles seperti kertas. Kemudian, cahaya pedang membelah pedang di atas kepalanya. Pedangnya berhasil bertahan selama sedetik, dan kemudian patah inci demi inci. Dengan pedang jiwanya yang terpotong-potong, darah menyembur keluar dari mulut Lusiao. Kulitnya yang awalnya kemerahan langsung menjadi seputih salju. Namun, dia tidak punya waktu untuk menstabilkan napasnya dan malah mengangkat tangannya untuk mencoba dan menghentikan gelombang pedang Kibergegas. Ledakan. Dengan ledakan keras, debu terbang kemana-mana. Sebuah alur sepanjang beberapa puluh meter muncul di tempat Lusiao berada. Pohon-pohon dan batu-batu di dekatnya semuanya berubah menjadi bubuk dari serangan itu. Adapun ahli Raja Kimanor yang berada di sebelah Lusiao, mereka langsung menghilang dari muka dunia. Yang lain hanya menonton dengan ngeri. Kekuatan pedang ini sebenarnya sangat menakutkan. Wei Pingyang dan yang lainnya secara tidak sadar mundur. Bahkan Lusiao tidak bisa mengambil pedang ini, jadi apa yang harus mereka lakukan. Saat itu, cahaya kemasan di langit menjadi redup. Kemudian, dengan rangan, sesosok jatuh dari langit. Linglong. Zuan telah menonton diam-diam sepanjang waktu. Ketika dia melihat dia jatuh, dia segera terbang untuk menangkapnya. Namun, dia langsung melompat ketakutan saat melihat kondisinya. Rambutnya hitam halus beberapa detik yang lalu, namun sekarang, rambutnya yang berkilau dan lembut telah benar-benar memutih. Kulitnya yang berkilau seperti batu giok sekarang berwarna kusam. Serangan saat itu jelas menghabiskan banyak esensi hidupnya. Bilinglong perlahan membuka matanya saat mendengar Zuan terengah-engah. Ketika dia melihat bahwa Zuan yang memeluknya, dia merasa sedikit lebih nyaman. Namun, dia mengingat sesuatu dan dengan cepat bertanya, apakah saya tua dan jelek sekarang? Zuan menggelengkan kepalanya. Kamu sama cantiknya seperti sebelumnya. Tidak, kamu bahkan lebih cantik sekarang. Bilinglong menghela nafas dalam-dalam. Kamu suka menipu orang lain, seperti biasa. Ketika dia memberi saya tanda bunga ini, yang mulia memberi tahu saya bahwa itu sangat kuat, tetapi saya tidak boleh menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, konsekuensi paling ringan adalah bertambahnya usia, yang lebih serius adalah mati segera. Zuan mengutup dalam hati. Kaisar sialan itu, mengapa kamu memberi seseorang sesuatu dengan efek samping yang begitu besar? Apakah Anda tidak menipu mereka di sini? Ketika dia merasakan kesedihan di matanya, dia dengan cepat berkata, jangan khawatir. Meskipun tubuh Anda lemah sekarang, Anda tidak akan kehilangan hidup Anda. Anda akan pulih jika Anda beristirahat sebentar. Petik 2. Dengan kecantikanku yang sudah memudar, apa artinya yang tersisa bahkan jika aku pulih? Suara Bilinglong tenang dan sedih saat dia menyentuh rambut putihnya. Zuan tahu bahwa semakin cantik wanita itu, semakin mereka peduli dengan penampilan mereka, apalagi Bilinglong yang telah menikah dengan keluarga kerajaan. Apa yang diwakili penampilannya tidak perlu dikatakan lagi. Dia menghiburnya dengan senyuman. Kamu tidak perlu merasa begitu buruk. Lupakan apakah rambut putih Anda bisa pulih atau tidak, bahkan jika tidak, jadi apa? Bukankah itu terlihat cukup bagus? Saya akan menceritakan kisah pengantin berambut putih, lain kali. Saya sangat menyukai karakter utama cerita itu. Bilinglong tersipu. Apa yang akan aku lakukan denganmu? Seleramu sangat aneh. Yang lain masih sok dari kekuatan serangan itu, dan banyak dari mereka masih belum pulih dari linglung mereka, jadi mereka tidak memperhatikan interaksi Zuan dan Bilinglong. Tiba-tiba, sebuah suara berseru dengan tawa pahit. Hahaha. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Ekspresi Bilinglong berubah. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah suara. Dia melihat seorang pria berdarah merangkak keluar dari ngarai yang dalam dengan hampir tidak ada bagian kulitnya yang utuh. Lengan kirinya tidak terlihat. Namun, dia masih belum mati. Kakak Lu, Wei Pingyang dan yang lainnya dari Raja Kimanor semua bersorak. Lu Xiao memelototi Bilinglong, matanya dipenuhi dengan kebencian. Sayang sekali, sayang sekali. Kultivasi Anda terlalu rendah dan Anda tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang itu. Selanjutnya, penjara bawah tanah ini adalah dunianya sendiri, memutuskan hubungan Anda dengan Kaisar. Itu sebabnya saya bertahan. Namun, kamu akhirnya menghancurkan pedang jiwaku, dan aku tidak akan pernah bisa memulihkan lenganku yang terputus. Saya akan memastikan untuk membalas dendam dengan benar untuk ini di tubuh Anda. Petik 2. Biasanya, setelah peringkat ke-7, pembudidaya akan mendapatkan kekuatan generasi diri. Selama area utama seperti kepala tidak terluka, mereka masih bisa perlahan pulih. Menumbuhkan kembali lengan yang terputus juga tidak terlalu sulit. Namun, lengannya telah terputus oleh aura Kaisar. Kecuali dia benar-benar bisa mengeluarkan aura Kaisar dari tubuhnya, tidak ada harapan baginya untuk menumbuhkan kembali lengan itu. Tetapi jika dia ingin menghilangkan aura Kaisar, siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan seperti itu? Terima kasih telah menonton!